Sudahlah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami dari kluster telekomunikasi, robotik, IT, AI, dan Big Data. Alhamdulillah kedatangan dua pembicara yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah Associate Profesor Agustian Taufik Asari dari Birmingham City University. Dan yang kedua adalah Mas Muhammad Rizki Utama Saputra dari Senior Data Scientist di Jakarta Smart City. Oke, nanti kedua pembicara ini akan membicarakan topik yang berkaitan dengan AI dan Internet of Things. Dan mungkin yang pertama kita mulai dari Pak Taufik terlebih dahulu. yang akan menyampaikan judul presentasinya mengenai Internet of Things as a melting pot of communication and intelligence. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pak Taufik, monggok. Oke, terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengeran ya jelas dan slide saya juga kelihatan di screen. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih empat atas kesempatannya untuk menyampaikan materi. Terus terang, apa namanya, saya menstruktur presentasi ini tidak terlalu teknikal ya. Jadi ini lebih ke arah kulminasi dari beberapa riset yang saya kerjakan. Terus terang saya, background saya S1 itu electrical engineering ya. Electrical and electronic engineering. Cuman sebagai orang elektro, saya itu tidak terlalu suka hardware gitu ya. Tangannya itu kurang bagus untuk hands-on gitu. Jadi, apa namanya, pada akhirnya malah lebih tertarik ke arah yang soft. Jadi, soft, jadi masuk ke arah information engineering di bagian elektro gitu ya. Baik, nama saya Taufik Asyari. Sekarang aset profesor atau sebenarnya waktu itu pada awalnya poin menyedah sebagai reader. Cuman karena perubahan sistem di-rename sebagai aset profesor. Dan pada saat yang bersamaan, saya mengapalai sebuah research cluster di Permanente University. Namanya adalah Future Information Networks. Sengaja namanya itu pakai information, bukan communication ya. Karena kalau communication nanti terbatasnya pada telekom. Sedangkan, in general, itu pada saat ini kita melihat bahwa network itu sebenarnya tidak hanya dari perspektif telekom software saja, tapi juga di sisi soft ya. Artinya ketika kita membentuk sebuah social networking misalnya, itu kan sebenarnya networking-nya itu terdiri dari informasi gitu ya. Jadi, sisi informasinya itu lebih diperkuat di situ gitu ya. Pada saat bersamaan, saya juga menjadi dosen tamu di beberapa tempat, termasuk di Radio Defense Security, yang punya finansi dengan Defense Academy in the UK, juga di Cyber Security Lab di Burbank College, London, juga di Coventry University, di Data Science. Saya menyelesaikan bidikan istikah di Cambridge University, di bidang Information Engineering, dan untuk S1-nya di NTU Singapura, di Electrical Engineering. Terus, dalam waktu 10 tahun terakhir, saya sudah cukup berganti posisi di berbagai negara, di UK, di Taiwan, di Jerman, dan di Singapura. Kebanyakan di akademinya, tapi juga melakukan semacam pekerjaan juga yang melibatkan dengan industri. Pada saat ini, saya memimpin sebuah tim yang kita fokusnya pada Information Theory Research, tapi pada aplikasi, pada Future Networks dan Information Processing, dengan arah Multidisciplinary Collaboration. Jadi, untuk perkenalan, Birmingham City University itu terletak di kota Birmingham, di tengah Inggris, di tengah Inggris. Birmingham itu kota, kalau tidak salah, nomor 2 atau nomor 3 di UK. Jadi, letaknya di antara London dan Manchester. Sebenarnya, lokasinya cukup strategis di Central England. Di kampus kami, kami mengembangkan sebuah testbed untuk 5G. Kita bekerjasama dengan Ericsson dan Nokia. Terus, di situ kita banyak bekerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah lokal atau pemerintah nasional di Inggris. Kita menghasilkan beberapa proyek-proyek 5G untuk trials di UK dan untuk mengetes atau mengevaluasi beberapa use cases, terutama terkait dengan Smart City, Smart Environment Monitoring, dan Health Care. Satu proyek besar yang sekarang sedang saya pimpin adalah proyek yang kita sebut sebagai 5G Connected Forest. Jadi, kita bermimpi setelahnya untuk menjadikan sebuah hutan di Inggris menjadi salah satu hutan pertama yang terkoneksi dengan 5G. Hutannya ada di Nottinghamshire, nama hutannya adalah Sherwood Forest. Di hutan tersebut ada ceritanya, ceritanya adalah hutan tersebut dipercaya sebagai hutan dulu tempat cerita Robin Hood itu tersetting di situ. Jadi, salah satu keinginan dalam 5G Connected Forest ini adalah bagaimana cerita-cerita folklore itu bisa divisualisasikan, bisa diproses dalam bentuk augmented reality atau virtual reality, dan dalam bersamaan bagaimana agar hutan yang ketika banyak mengetrack visitor tersebut itu juga masih bisa melakukan kemampilitas untuk self-renewal. Jadi, bagaimana ICT itu bisa di-exploit sehingga bisa bermanfaat baik dalam sisi ekonomi maupun dalam sisi environmental management. Oke, jadi secara umum saya bisa di-summarize sebagai berikut ya. Jadi, saya waktu SPK di bidang information theory, jadi sangat fundamental gitu ya. Jadi, kadang-kadang waktu itu tidak terlalu aware juga dengan practical application dari teori tersebut. Namun, ketika saya memulai academic career, saya mulai masuk ke arah di mana information theory itu banyak dipakai, yaitu arahnya ke arah communication dan data processing gitu ya. Dan tentunya dengan emerging technologies yang kita lihat sekarang, seperti cyber physical system, information theory itu jadi punya banyak beranan, terutama dalam mengukur seberapa banyak data yang harus di-transmit, bagaimana data tersebut bisa di-compress, bagaimana kita bisa memproses data tanpa kehilangan informasi dan sebagainya gitu ya. Tentu, kalau kita bilang cyber physical system dan computational intelligence, kita bisa melihat banyak aplikasi misalnya di environmental management, di intelligent transformation, cyber security, di global energy, disaster management, healthcare, dan satu yang saya kerjakan adalah internet of analytics. Jadi, cyber physical system ini kan konsepnya adalah bagaimana dunia cyber dan dunia fisik, di mana banyak device, banyak mesin, banyak sensor itu bisa terkoneksi satu sama lain, sehingga mereka bisa bekerjasama untuk bisa menyempurnakan kehidupan manusia gitu ya. Jadi, baik dari sisi manusia, kehidupan dari sisi ekonomi, atau dari kehidupan dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dan sebagainya. Tentu dalam melaksanakan bisnis ini, saya tidak seliri, jadi saya bekerjasama sebagai tim berkolaborasi dengan banyak institusi di dunia ini, dan juga banyak menerima funding dari berbagai funding emergency. Saya berterima kasih terhadap bersesama tersebut, dan atas support dayanya ini. Oke, ini beberapa yang salah satu media coverage ya. Ini ada tentang beberapa persen saya, yang didanai oleh Samsung, juga didanai oleh UGDGMS, Department for Digital Media Sports, tentang 5GPF. Dan ini salah satu research yang baru saja mendapatkan dana dari British Council. Research-nya akan mulai bulan depan ya. Ini research-nya melibatkan Tokyo, yaitu siapa? Grup research yang Mas Aziz, Ketua INPAD, dan juga melibatkan peneliti dari Universitas Negeri Kurontano di Indonesia. Jadi di research ini, kita akan mencoba melakukan mapping ya, sehadap forest bioenergi potensial di hutan, di Sulawesi, dan kita menurutkan smart sensing technologies, sehingga kandungan bioenergi dari tanaman-tanaman yang ada di hutan Walasia tersebut bisa dipetakan dan bisa menginfluence region makers, sehingga bisa melakukan appropriate investment sesuai kebutuhan. Jadi kita melibatkan juga partners dari PLN, partners dari beberapa NGO, dan juga pemerintah lokal di Sulawesi. Oke, hari ini saya tidak akan meng-cover salah satu topik research tersebut secara mendajil, saya akan lebih menjelaskan secara umum bagaimana kita menggunakan teknik-teknik dari information theory, terus bagaimana hubungannya dengan awareness communication, internet of things, dan communication intelligence, dan kita bisa melihat beberapa key studies yang pernah saya kerjakan, dan bagaimana kita bisa mengambil sisi bahwa kedepannya boundary antara communication dan intelligence itu akan sangat blur. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan PhD, atau melakukan research lanjutan dari sisi studi, mungkin itu sudah mulai bisa dipetikmangkan. Jadi kalau ketika kita mengisolasi bahwa kita hanya akan mengerjakan komunikasi saja atau intelligence saja, mungkin di situ kita ada banyak hal yang missing. Jadi saya dari sini mencoba convince bahwa komunikasi dan intelligence itu sudah sangat blur sekarang, sehingga untuk men-treat mereka terpisah itu akan susah. Oke, jadi konteksnya sekarang adalah di komunikasi itu berevolusi dari generasi pertama ke generasi kelima ya sekarang ya, dan kita akan menuju generasi ke enam dalam mungkin beberapa, mungkin dalam lima sampai sepuluh tahun lagi, mungkin mulai ada sisi-sisi di mana kita mulai melihat bagaimana sisi itu akan mulai terbentuk. Pada generasi pertama tentu servisnya itu kebanyakan adalah voice, jadi kita cuma bisa calling, calling people gitu ya. Sedangkan mulai generasi kedua kita mulai melihat text messages being exchanged gitu ya, generasi ketiga kita bisa mulai video, generasi keempat bisa mulai main game online gitu ya, dengan memakai mobile phone atau piranti komunikasi yang lain. Generasi lima kita akan mulai melihat banyak aplikasi yang melipaskan sensor semacam yang kita temui di autonomous vehicles atau di autonomous system semacam robotics, drone, dan sebagainya. Dalam beberapa risiko yang saya perjalanan terkait 5G, kita juga mulai mengarah ke sana, kita melakukan trial seradak robots yang terkoneksi dengan jaringan 5G, dan juga drone yang terkoneksi dengan 5G gitu. Jadi kita berusaha melakukan study seberapa banyak polisi akan membantu di situ gitu ya. Nah, motivasinya apa? Motivasinya kita bisa dilihat dari diagram ini ya. Jadi dalam beberapa saat ini atau beberapa saat ke depan, kita bisa melihat bahwa jaringan yang terbentuk antara manusia dan benda mati itu sudah semakin expanding gitu ya, dari sisi skala baik juga dari sisi jumlah gitu ya. Jadi kita punya 4 entitas yang bisa kita petakan di sini. Yang pertama tentu orang atau people. Jadi people itu adalah salah satu atur penting yang menginisiasi semua jaringan di sini. Terus yang kedua adalah dengan banyaknya sensor dan objek mati yang dihubungkan, kita punya yang namanya things, dan terus kita punya data yang menjadikan komponen sebagai alat untuk berkomunikasi dari orang ke things dan sebaliknya. Jadi data itu adalah komponen yang penting untuk membuat decision atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Terus yang terakhir, kombinasi dari people, things, dan data itu bisa meng-influence proses gitu ya. Jadi bagaimana proses tersebut bisa di-improve dengan banyaknya data yang di-capture dan bagaimana proses tersebut bisa menghubungkan orang dengan things di lingkungan. Mohon maaf, saya coba out slide show dulu ya. Ini karena kayaknya display-nya agak kurang smooth di sini. Jadi saya coba re-share lagi kalau bisa ya. Oke. Sudah benar sekarang. Nah, dengan banyaknya koneksi yang terbangun di sini, tentu ini menimbulkan sebuah kata-kata di teknologi ya. Jadi di sini kita bisa melihat tantangannya adalah bahwa jumlah konektivitasnya itu akan sangat masif. Makin banyak entitas yang berkomunikasi satu sama lain, makin banyak entitas yang akan bertukar data satu sama lain. Terus juga di sini kita punya masalah tentang bagaimana kita design, analisa, dan actions yang intelligent. Jadi dari data yang terkumpulkan yang banyak sekali itu, beberapa bisa reliable, bisa tidak. Bagaimana dengan tipikal data yang berbeda-beda tersebut bisa impact terhadap intelligent analysis and actions. Terus yang ketiga juga, dengan jumlah banyaknya interkoneksi yang terbangun itu, tentu akan banyak data yang personal atau data yang confidential tertukar. Jadi di situ bagaimana kita bisa melakukan safeguarding terhadap data tersebut. Jadi dengan skala yang membesar, tentu resikonya akan membesar. Dari sisi risk assessment. Dan di sini tentu bagi teman-teman yang melakukan cyber security, ini adalah peluang yang banyak untuk melakukan research dan mendesain protokol-protokol security yang bisa digunakan untuk melakukan pertukaran data. Dan di sisi lain, kita bicara tentang AI. Jadi AI itu kebanyakan kalau kita melakukan misalnya supervise AI, itu kebanyakan melakukan asumsi bahwa model yang kita akan train itu menggunakan data yang reliable. Nah, bagaimana misalnya data-data tersebut itu terkorupsi, bagaimana reliability dari modelnya tersebut akan terdampak dari data yang tidak akurat untuk melakukan training model tersebut. Terus yang terakhir juga masalah tentang compatibility dan longevity, ini tentunya berkait dengan evolusi dari jaringan, karena jaringannya kan bergerak dari 1G ke 5G gitu misalnya. 1G ke 5G. Nah, tentu dengan evolusi tersebut ada beberapa evolusi teknologi yang dia itu bisa smooth, bisa jadi melakukan radical changes. Misalnya sekarang di 5G itu kan salah satu karakteristiknya jumlah sales yang banyak gitu ya, untuk men-serve users. Nah, tentunya dengan jumlah sales yang banyak itu tidak langsung kita tidak bisa menggunakan sales dari 4G untuk melakukan desain terhadap 5G. Jadi harus melakukan beberapa inisiatif dari sisi 5G specific sales. Nah, di situ kan tentunya diperlukan banyak investment dan diperlukan banyak research untuk melakukan pekerjaan sehingga jaringan 5G yang terbentuk itu bisa paling tidak bekerja sama dengan 4G. Karena kan sekarang walaupun kita punya 4G juga masih punya 3G dan mereka bisa coaksis ya tanpa harus saling mendiadakan satu sama lain. Nah, di sini layangannya bagaimana 5G itu dia bisa coaksis dengan generasi-generasi sebelumnya dan nanti ketika 6G juga masih bisa maintain hal yang sama. Oke, jadi kalau kita lihat dari diagram tadi kita bisa melihat misalnya seberapa signifikansi perkembangan data dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini data yang bukan dari saya ya, ini saya ambil dari Ericsson Mobility Report gitu bahwa antara 2016 sampai 2022 data yang dihasilkan dari smartphone itu itu akan meningkat paling tidak 10 kali lipat. Nah, kalau kita lihat kurva ini, kurvanya itu kan in total itu datanya akan meningkat seperti exponential curve ya. Jadi exponential curve artinya bahwa teknologi yang ada sekarang dan ke depan itu harus bisa serve this growing needs of traffic. Dan ini tantangannya, karena apa? Karena spektrum yang kita pakai dengan teknologi sekarang kan relatif tidak terlalu banyak berubah. Nah, bagaimana bisa data yang sebanyak ini nanti kita bisa tukarkan kalau misalnya teknologinya tidak banyak berubah. Nah, di sinilah diperlukan banyak inovasi termasuk bagaimana mengeksplore frekuensi-frekuensi pada frekuensi tinggi gitu ya, bandwidth-bandwidth yang cukup tinggi sehingga data yang banyak ini bisa di-serve oleh teknologi yang ada sekarang dan ke depan. Nah, ini beberapa figure, jadi 45% itu itu dari data saja. Dan ini akan translate ke kapasiti, channel kapasiti di wireless itu antara 2 sampai 6 dalam 5 tahun ke depan, dan 40 sampai 80 dalam 10 tahun ke depan. Jadi peningkatannya itu tidak linear ya. Artinya apa? Artinya teknologi itu harus semakin smart, harus semakin expanding dalam sisi untuk bisa men-serve the growing data need di sini. Nah, di atas dari mobile data ini, kita juga akan memiliki yang kita sebut sebagai Wirelessly Connected Machine, yaitu Think Study, yang jumlahnya diperikirakan yang mencapai 18,1 bilion ya, bilion, itu miliar gitu ya, sampai tahun 2022. Nah, jumlah mesin yang berkomunikasi ini nanti akan lebih banyak daripada orang gitu. Jadi nanti kita ketika mengakses resources, mungkin kita akan berkompetisi dengan mesin. Ya kan? Jadi saya tidak akan kaget misalnya ada Common Wireless Resources itu nanti yang harus di-serve dengan mesin, dan pada beberapa saat tertentu mungkin transmisi dari kita itu akan di nomor 2 kan gitu. Karena mungkin di mesin tersebut dia punya requirement untuk deliver data-data yang mission critical misalnya. Oke, sebelum pergi ke arah aplikasi, saya akan mencoba review dulu yang kita sebut sebagai information theory untuk memberikan pengenalan, terutama bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki background langsung di information theory gitu ya. Jadi, information theory itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah teori yang digunakan untuk mengukur atau isilahnya apa ya, mengukur atau memberikan kuantitas terhadap informasi yang akan dipercukarkan. Nah, information theory sendiri itu sebenarnya sudah cukup tua ya, dari tahun 1948, dan kalau kita telusur bari, semua yang terjadi di revolusi digital sampai saat ini itu bisa di-trespek ke information theory pada tahun 1948. 2008. Jadi, the notions of bits as units for processing itu dimulai dari information theory. Karena sebelumnya itu komunikasi berjalan secara analog, jadi komunikasi digital belum ada. Nah, information theory sendiri itu memperlihatkan bahwa ketika kita melakukan studi terhadap communication system, kita itu tidak terlalu terpaku pada teknologi yang spesifik. Jadi, kita bisa saja studi tentang satelit, kita bisa saja studi tentang seluler, kita bisa saja studi tentang wireless lane misalnya. Itu tidak masalah. Karena information theory itu, dia hanya, apa ya istilahnya, fokus pada permasalahan dasar ini. Jadi, the fundamental problem of communication is that of reproducing at one point, either exactly or approximately a message selected another point. Jadi, intinya bagaimana kita mereproduksi message di satu titik ke titik yang lain, dan message yang kita reproduksi itu itu exactly sama dengan message yang awal atau approximately sama. Jadi, itu fundamental problem di communication. Nah, ketika kita lihat communication, kita selalu beranggapan bahwa, oh oke, ini mungkin hanya fokus pada komunikasi. Tapi sebenarnya, problem-problem di inference atau apa yang namanya, learning gitu ya, itu bisa di map sebagai problem di communication dan bisa menggunakan information theory kebrot juga untuk mengadris problem tersebut. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa information theory itu bisa dijumpai di mana saja, mulai dari mobile communication, gitu ya, sampai di bacterial cell-to-cell communication. Karena apa? Karena teorinya itu sendiri itu kita sebut sebagai teori yang teknologi agnostik. Jadi, teori yang cukup universal selama kita bisa merepresentasikan entitas-entitas yang bertukar informasi tersebut dengan sebuah abstraksi yang mendeskribisikan entitas tersebut. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa information theory itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah theory of data compression, dan yang kedua adalah theory of digital transmission. Jadi, kalau teman-teman mungkin familiar dengan alat-alat kompresi digital ya, semacam JPEG atau ZIP dan sebagainya, itu sebenarnya berawal dari konsep data compression di information theory. Di hal yang lain, bagi teman-teman mungkin yang ini lebih ke arah telekom, jadi mungkin teman-teman yang working out dengan misalnya Shannon Capacity gitu ya, the ultimate limit of data rate for reliable transmission, itu juga berasal dari Shannon Information Theory. Oke, jadi information theory approach untuk communication itu untuk develop techniques, untuk berkomunikasi reliable dan aman. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah media yang digunakan itu tidak reliable, mungkin tidak aman juga. Nah, itu bisa dilakukan dengan misalnya menganalisa kapasitas limit secara fundamental, diikuti dengan network architecture dan transfer design, dan yang terakhir adalah error corrections code. Oke, jadi di sini kita tidak terlalu fokus pada teknologi. Semua teknologi bisa kita reperselaskan sebagai tiga entitas basic, yaitu transmitter, channel, and receiver. Jadi yang paling penting adalah kita bisa melakukan abstraksi dari setiap building blocks ini. Jadi yang paling penting itu transmiternya itu behaviornya bagaimana, bagaimana kita mendeskripsikan behavior tersebut secara matematis misalnya, terus channel behaviornya bagaimana. Jadi kita tidak terlalu fokus pada apakah channelnya itu cable, atau channelnya itu wireless, kalau wireless itu frekuensi bagaimana, atau channelnya itu molecular channel gitu misalnya, kita tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak apa ya sebutnya, tidak terlalu banyak fokus pada specific channel tersebut. Terus yang terakhir adalah receiver, tentu sama dengan tanah sebenarnya, selama kita bisa memodel receiver ini secara matematis, tentu kita akan bisa melakukan analisa secara optimal. Oke, jadi ini representasi secara umum, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, jadi ini bisa menjadi satu kelas sendiri ya untuk menjelaskan ini gitu ya. Jadi intinya di sini kita punya source, kita punya sync, di sini kita punya transmitter dan receiver, dan di antara transmitter dan receiver itu kita punya channel. Oke, lagi-lagi saya tidak akan menyampaikan secara detail, ini beberapa cara memakai matematika modeling untuk basic transmission ya. Jadi kita di sini punya set of messages, terus kita punya code word. Code word ini adalah substitusi dari message ini ya, yang untuk diterasmiskan. Nah, kenapa kita perlu code word? Salah satunya adalah agar message ini bisa diproteksi dari channel yang kurang bagus gitu ya. Jadi code word ini salah satu gunanya adalah untuk melakukan protection terhadap data. Nah, jadi sama juga misalnya kita studi misalnya cyber security, jadi channelnya ini kita bisa merepresentasikan sebagai wiretap channel misalnya. Jadi kita bisa melakukan capturing dari sisi attacker, dan di situ kita bisa modul secara matematis, sehingga bisa mengintikasikan bagaimana impact-nya dari attacker tersebut ke arah noisy code word ini. Nah, di sini kita bisa merepresent data rate sebagai rasio dari jumlah message yang akan disampaikan dalam logaritma berbasis 2 dibagi dengan n. Nah, n ini adalah panjang dari code word yang perlukan. Jadi ini formal definition ada di sisi data rate. Terus di receiver kita bisa punya receive code word. Nah, dari sini kita bisa melakukan analisa decoding error probability yang dilakukan dengan membandingkan estimated message dengan transmitted message. Nah, dari situ kita bisa menghitung yang kita sebut sebagai channel capacity, nah itu bisa dihitung dengan formula matematis di sini, yaitu adalah supremum dari mutual information, yang supremum itu diambil dari semua probability distribution yang kita apply pada code word ini. Jadi saya tidak akan membahas traditial terhadap sama ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa channel capacity ini adalah semacam pipa. Jadi kalau kita mengibaratkan pipa yang mentransmit air dari satu tempat ke tempat lain, ketika aliran air tersebut tidak terlalu cepat, tentu pipa tersebut bisa mengakomodasi. Nah, sedangkan ketika air tersebut volumenya ditambah terus dari dalam kecepatan yang tinggi, ada saat ketika pipa tersebut tidak bisa mengakomodasi. sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah airnya akan menyembur keluar. Jadi saat tersebut, saat limit tersebut itu kita bisa sebut sebagai channel capacity. Karena channel capacity-nya terbatas tentu jumlah bit yang bisa kita transmisikan dalam waktu tertentu itu akan terbatas. Oke, itu sekedar pendahuluan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ke arah aplikasi. Nah, pertama kita akan melihat bagaimana sih visi dari generasi network ke depannya itu. Nah, ini diambil dari Samsung White Paper. Nah, di Samsung White Paper itu tertulis, network di masa depan itu akan sangat berpengaruh pada faktor-faktor ini gitu ya. Mulai dari big data rate yang meningkat, terus user experience gitu yang meningkat, terus spectrum efficiency yang meningkat, mobility yang meningkat. Mungkin kalau sekarang komunikasi itu baru mengakomodasi maksimal sampai speed berapa, tapi ke depannya dengan misalnya high speed train dan sebagainya, tentu ini akan memerlukan terobosan baru di sistem komunikasi. Terus juga latency. Nah, ini latency ini sangat penting di 5G ya, yang akan berusaha mereguse latency sampai pada tahap 1 millisecond gitu ya. Ini tentunya akan sangat penting untuk kontrol misalnya, atau untuk misalnya aplikasi-aplikasi di otonomo sistem dan robotics gitu ya. Terus juga connection density akan lebih banyak device yang bisa deserve per sale gitu ya. Terus juga network energy efficiency, tentang power usage dan sebagainya. Nah, ini beberapa teknologi yang digunakan untuk enable ini. Ini beberapa ada yang sudah major, ada beberapa yang masih ongoing in terms of big development. Nah, di sini kita misalnya kalau kita lihat dari sisi capacity, kita bisa coming back ke resengan capacity gitu ya. Jadi kan capacity itu secara sederhana bisa diekspresikan sebagai persamaan logaritmik sebagai berikut. Nah, persamaan logaritmik ini kita punya term yang bergantung pada access point, yang bergantung pada bandwidth, yang bergantung pada antenas, dan yang bergantung pada signal-to-interference noise ratio gitu ya. Jadi, any techniques that try to improve the capacity itu salah satunya bisa mengadres access points, yang ini dilakukan di 5G small cells misalnya, terus atau meningkatkan bandwidth, yang ini bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi pada frekuensi range yang tinggi. Terus misalnya 6 mm wave, atau antena misalnya meningkatkan jumlah antena yang digunakan di base stations atau mobile users, terus juga yang bisa digunakan di interference suppression gitu ya. Jadi misalnya bagaimana caranya kita bisa reduce interference yang ditimbulkan oleh device yang berkomunikasi pada frekuensi yang sama. Jadi ini beberapa, ini salah satu contoh ya, bagaimana salah satu teknik yang saya sampaikan tadi itu bisa digunakan untuk men-serve the growing needs of data rate. Ini contoh ini saya ambil dari masif MIMO system. Jadi masif MIMO itu kita akan berusaha meningkatkan jumlah antena di base station itu secara masif, masif ordernya sekitar 100 sampai 1000. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa serve more users for a given set. Nah, bagaimana masif MIMO ini bisa melakukan hal tersebut? Itu kan yang kita sebut sebagai beam forming. Jadi beam forming. Dengan jumlah antena yang besar ini, beam yang bisa ditransmisikan dari base station ke user itu bisa sangat sempit ya, narrow beam gitu ya. Artinya apa? Artinya antena ini bisa emit narrow beams yang banyak dalam waktu yang sama. Dengan narrow beam yang banyak, tentu kita bisa serve more users at a given set. Jadi visinya adalah dengan antena antara 100 sampai 1000 dan bisa serve users antara 16 sampai 64. Ini per sale ya. Jadi tentunya ini serve-nya itu simultaneously. Dalam artian bisa serve dalam waktu yang bersamaan. Oke. Hal yang bermasalah di sini, salah satu challenge adalah kita melakukan English Word sebagai channel estimation, karena wireless serial ini kan bisa berubah-ubah tergantung dari kecepatan pergerakan dari user ini. Jadi mobility itu cukup menjadikan issues untuk melakukan predisi terhadap kualitas channel untuk berkomunikasi ini. Nah ini contohnya typical wireless channel, itu tidak stabil tapi berubah-ubah sesuai dengan speed gitu ya. Nah di sini kita harus bisa memitakan kapan channelnya itu bagus, kapan channelnya itu tidak terlalu bagus. Jadi kita bisa bisa misalnya untuk transmit pada channel yang bagus atau tidak transmit pada channel yang buruk. Sehingga di sini kita bisa menghemat effort ya, effort untuk melakukan data transmission. Nah ini beberapa tantangan yang saya sampaikan tadi. Beberapa hal yang saya kerjakan di sini, misalnya di sini kita melakukan study terhadap dua channel estimation yang kita sebut sebagai orthogonal sama super impulse pilot. Orthogonal pilot itu kita melakukan estimation dengan melakukan pilot sebelum data. Artinya data dan pilot itu dia diterasurkan pada dua orthogonal spesies. Sedangkan super impulse pilot, kita melakukan transmisi pilot itu bersama dengan data. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa trade-off di range mana kira-kira orthogonal pilot itu masih bisa berfungsi dan di range mana ketika super impulse pilot tersebut bisa overtake dari orthogonal pilot. Nah orthogonal pilot sendiri itu sebenarnya de facto standar yang untuk sistem komunikasi sekarang. Jadi kalau kita melihat standardisasi di LTE atau di 3GPP, kita bisa melihat bahwa yang digunakan itu adalah orthogonal pilot. Sehingga di sini super impulse pilot itu akan menjadi salah satu candidate untuk kedepannya terutama ketika berkomunikasi dengan jumlah antena yang besar atau dengan speed yang cukup tinggi. Beberapa hal yang lain yang saya kerjakan juga bagaimana kita extend that understanding itu di the context of misalnya ultra-level dan low latency wireless communications. Terus misalnya bagaimana kita mendesain communication protocols atau bagaimana kita bisa mengoptimalisasi data read dengan memanfaatkan antara orthogonal super impulse pilot tersebut. Saya tidak akan menyampaikan ini secara lebih detail. bagi teman-teman yang terakhir mungkin bisa melihat risetnya di beberapa paper saya di bawah ini. Oke, nah sekarang moving on dari teknologi. Saya akan mencoba menyiapkan beberapa use case yang saya kerjakan untuk mengaplikasikan 5G, terutama bagaimana hubungannya dengan IoT dan environmental management. Jadi di proyek yang saya kerjakan di 5G Connected Forest ini, kita mengerjakan salah satu cara untuk memanfaatkan dengan memanfaatkan jaringan 5G. Tentunya karena 5G itu dia itu adalah, tipikalnya adalah small cell communication ya, artinya range itu paling terbatas hanya beberapa ratus meter, tentu tidak bisa menjangkau keseluruhan area di hutan tersebut. Artinya apa? Artinya kita harus memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk berkolaborasi dengan 5G, sehingga bisa mendeliver beberapa data yang kita perlukan dari hutan. Jadi misalnya ini kita bisa gunakan drone untuk mengcapture informasi ketika sebelum bencana datang dan setelah bencana datang, dan di situ kita bisa melakukan beberapa data processing untuk menginformasikan forest manager untuk melakukan beberapa intervensi post disaster. Jadi salah satu use case yang kita kerjakan untuk environmental management ini adalah tentang real-time environmental remote sensing and analytics supaya multiple networks. Nah, di sini kita menekankan pentingnya aktivitas pada search and rescue untuk mission critical applications. Karena to be fair, misalnya untuk beberapa data capture itu sebenarnya kita tidak perlu real-time ya, kita bisa memutus drone untuk melakukan capture, drone itu kembali kita tinggal mengambil datanya dari SD card, sehingga kita bisa mengulah yang berlanjut. In many instances itu benar ya, tapi untuk case misalnya, case yang kita temukan di screen rescue tentu karena kita harus menyelamatkan orang yang misalnya terjebak di hutan karena kebakaran atau karena permasalahan lain itu segera, itu tentunya real-time processing itu sangat kritikal. Jadi di sini diperlukan kemana cara kita bisa mendeteksi orang tersebut secara cepat dan bisa melakukan komunikasi secara cepat juga dengan station manager, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk rescue. Nah ini ilustrasi dari beberapa hal yang kita lakukan. Ini kita, saya harus emphasize, di sini kita tidak propose new machine learning algorithm, kita hanya menggunakan yang sudah ada, yang bisa kita tunjukkan di sini adalah kita melakukan simulasi bahwa data capture ini bisa dikontek secara real-time. Nah ini beberapa ilustrasi, jadi kita bisa, tentu saya tidak sengaja membawakan hutan ya untuk melakukan simulasi ini, kita mengambil dari video, kita sengaja stream, nah dari stream tersebut dengan low latency streaming, kita bisa melakukan deteksi ini juga close to real-time. Jadi kita menggunakan low latency communication protocol plus low latency machine learning, sehingga kita bisa melakukan deteksi ini secara cepat, walaupun dengan akurasi yang mungkin tidak terlalu mencapai 90% ke atas ya. Nah ini beberapa hal lain yang mempengaruhi beberapa proses yang kita lakukan untuk real-time processing ini. Jadi di sini ada banyak pekerjaan yang kita lakukan antara kolaborasi, antara cloud dan edge yang terletak di UAV. Nah salah satunya adalah untuk meminimize battery consumption dan juga meminimize delay, dan di sini kita mengerjakan misalnya taxing optimizations, misalnya exploiting data parallelism, pre-processing model parallelism, dan sebagainya. Mas Dita, apakah saya masih punya waktu atau tidak? Masih Pak Taufik, monggo. Oh ya, siap. Saya kira sudah mau selesai tadi. Belum monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Ya, siap. Oke, jadi di situ kita juga, tentunya di sini ini, processing ini kan kita lakukan di front-end ya. Artinya ketika kita melakukan data capture, melakukan real-time processing, itu kita melakukan di front-end. Front-end itu artinya yang kita lakukan di searching element. Nah tentunya setelah melakukan searching element, kita harus melakukan sebuah hal yang lain, yaitu misalnya melakukan search and rescue. Dan di sini kita perlu menge-employ misalnya search algorithm untuk find out di potential victim gitu ya. Jadi di sini kita juga mengerjakan back-end processing di mana kita deploy search algorithm, kita design beberapa search algorithm yang kemungkinan bisa perform well untuk melakukan victim identification di area yang terkena dampak dari disaster ini gitu ya. Nah ini yang kita sebut sebagai alpha-level neighborhood search, kita gunakan recursive by scene estimator, kita melakukan mapping di target, kita bisa mapping misalnya likelihood probability dari target yang akan kita temukan. Dan likelihood probability ini akan berubah-ubah ya dari waktu, sesuatu waktu ke waktu yang lain, tergantung apakah orang tersebut ditemukan atau tidak. Nah ketika orang tersebut ditemukan pada satu cell, tentu search akan stop. Tapi kalau ditemukan tentu probability-nya akan di-update lagi, sehingga kita bisa melakukan searching ke arah cell yang lead to higher probability of finding the target. Ini beberapa usage yang lain, ini bukan yang saya menggunakan, tapi beberapa informasi saja. Jadi beberapa researchers di sini, dia juga melakukan demonstrasi 5G untuk melakukan robotic surgery gitu ya. robotic surgery dokternya terletak 30 miles dari tempat di mana operasi tersebut dilakukan. Jadi kalau dari si dokter, mereka melihatnya semacam kayak main game ya, melakukan game operasi orang gitu ya. Cuman di 30 miles dari tempat dokter tersebut, dia ada robot yang melakukan pembedahan. tentunya mereka tidak melakukannya pada manusia langsung ya, mereka melakukannya pada hewan bulu. Dan surgery-nya tersebut bisa dikatakan berhasil ya, dengan beberapa kondisi. Nah, pergi dari 5G, kita bisa melihat general context pada IoT, itu bisa digunakan untuk multi-purpose misalnya, dengan memakai sensor-sensor yang lebih low power, yang misalnya sensor-sensor yang transmit datanya mungkin tidak sebesar data transmission atau video transmission yang dilakukan melalui kamera misalnya. Tapi sensor tersebut punya karakteristik, misalnya dia punya massive connections, dia bisa melakukan micro monitoring, dia juga bisa menyebatani misalnya UPy Ketus Analytics, dan dia bisa menjadi salah satu bagian besar dari autonomous intelligent system. Nah, ini beberapa pekerjaan yang saya lakukan. Ini salah satu pekerjaan dengan Campus Telkom University di Indonesia. Ini sudah selesai. Ini Project Grainium, Integrated IoT Enabled Disaster Monitoring dan Autism Indonesia. Di sini kita fokusnya pada network architecture dan collaborative star planning, dan kita melakukan proof of concept pada communication protocols untuk serve massive number of monitoring sources. Jadi ada beberapa hasil dari penelitian ini. Salah satunya adalah protokol yang berbasis pada massive MIMO dan coded random access yang bisa digunakan untuk serve the growing needs of transmitting sensors. Tentu untuk kedepannya, itu kita berharap untuk bisa melakukan lebih banyak kolaborasi dari sisi sensing, smart sensing, dan juga predictive analytics, sehingga kita bisa reduce time taken untuk make decision-nya. Jadi salah satu informasi dari salah satu project partner, yaitu BBBD Padang, bahwa waktu dari mereka mendeteksi tsunami sampai melakukan konfirmasi, untuk sekarang itu masih dalam range sekitar five minutes. Jadi masih cukup panjang, karena five minutes itu kan cukup panjang ketika penjara terjadi itu. Jadi kalau kita bisa memperpandai itu, tentu nanti kita bisa translate ke beberapa jumlah orang yang bisa diselamatkan dari sisi teknologi. Beberapa pekerjaan yang lain adalah tentang cyber security, kita melakukan tentunya sensing pada network, network data, dan dengan network data yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan attack, kita bisa melakukan mapping, sehingga dengan mapping pattern tersebut kita bisa mendeteksi kira-kira pattern mana yang secara likelihood akan berkoresponsi dengan attack yang terjadi. Jadi kita bisa melakukan intrusion detection di sini, dan kedepannya kita juga ingin menggunakan informasi tersebut untuk develop intrusion prevention system. Jadi di sini kita develop machine learning dengan information theoretic feature selection untuk mendeteksi known and unknown attacks. Jadi di sini key-nya adalah known and unknown attacks, tentunya di sini kita rely pada supervised dan unsupervised learning. beberapa aplikasi lain juga di smart city, misalnya kita lakukan di garbage collection problem, kita introduce yang disebut sebagai crowd-associated network. Di sini kita punya control center di tengah kota, terus kita memiliki bins yang dia itu equipped sensors that can measure the quantity and types of garbage being collected. Nah, di sini tentunya kalau kita rely pada low energy sensor, itu akan susah untuk transmit langsung dari binnya, ini langsung ke control center. Nah, di sini kita intersitu yang kita sebut sebagai crowd. Jadi crowd ini adalah relay yang bisa menjembatani antara bin dengan control center, dan relay-nya itu dia bergerak. Nah, salah satu contoh kasus di sini adalah relay-nya itu bisa digunakan oleh orang-orang yang commuting. commuting, karena orang commuting itu kan dia bergerak dari rumahnya sampai ke kantornya. Nah, kemungkinan besar ketika dia bergerak, dia akan berhenti ke arah rumah-rumah di mana bin ini terpasang. Jadi di situ dia bisa capture datanya, terus datanya itu akan bisa pin-for-listore, dan dia akan forward datanya ketika dia encounter regional access point untuk bisa forward datanya ke control center. Jadi kita introduce konsep ini crowd-associated network, nah, di sini kita juga bisa melakukan optimasisasi ya, terutama dari sisi routing, terutama dari sisi bagaimana nanti kita deploy trucks untuk collect garbage ini. Nah, yang terakhir juga satu hal yang ingin saya bahas adalah tentang komunikasi yang terjadi pada micro scale. Ini salah satu pekerjaan yang saya lakukan di molecular communications. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan radiofrekuensi untuk melakukan pertukaran informasi. Kita melakukan yang kita sebut sebagai chemical signaling, menggunakan chemical particles untuk carry the information. Jadi, ini implementasinya nanti akan lebih ke arah healthcare, lebih ke arah in-body communications. Oke, jadi di sini kita develop testbed untuk molecular communications. Testbednya cukup serana, hanya beberapa ratus pound ya. Jadi, beberapa ratus pound itu kurang dari 20 juta ya. Jadi, di sini kita punya spray yang nanti bisa emit molecules, chemical molecules, kita punya on-board processing, dan nanti bisa detect molecules tersebut. Nah, dengan testbed ini kita bisa melakukan pertukaran message. Jadi, bisa melakukan SMS dengan molecular signals gitu, bukan melakukan dengan radiofrekuensi. Tentunya kedepannya kita berusaha untuk membuat testbed ini sekecil mungkin. Jadi, dengan memperkecil size dari testbed ini, kita bisa menjustify potensial application untuk in-body communications. Tentunya masih banyak isu di sini, misalnya tentang transposition errors, tentunya tentang low reliable rate, namun begitu, research masih bersalahan, mungkin masih dalam jangkauan waktu sekitar, saya tidak tahu ya, mungkin 50 sampai 100 ke depan, molecular communication itu mungkin akan menjadi major. Jadi, masih long way to go. Bagi yang akan melakukan research, ini mungkin salah satu potensi research yang bagus ya, dari sisi publikasi ya, karena sedikit hal yang kita lakukan, dan itu cukup inovatif itu sangat banyak bisa diterima di komunitas. Karena area-nya sendiri itu masih cukup baru di dunia antara telekomunikasi dan biomedic gitu ya. Oke, mungkin begitu dulu. Terima kasih, Mas Dika. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Taufik, atas penjelasannya dan presentasinya. Sangat jelas sekali dan baik. Pertama-tama, ini ada pertanyaan, Mas Taufik. Ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, monggo, kalau semua ada pertanyaan, silakan dilampirkan di kolom chat ya. Ini saya bacakan dulu yang dari YouTube. Pertama, dari Mas Afuts. Ini pertanyaannya adalah mengenai seperti ini, Pak Taufik. Terkait masif antena dan mobility issue, apakah sampai saat ini jika ada beberapa pengguna akan mendapatkan latensi dan bandwidth yang berbeda? Itu pertanyaannya pertama. Yang kedua, terkait contoh wilayah yang tidak seluruh area di cover orang 5G, apakah session dari pengguna akan terputus atau bisa tetap digunakan, misal ketika akses mobile banking? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan untuk menarik ya. Terutama yang pertama itu. Ya, memang untuk sekarang itu salah satu problem ya. Kan untuk semacam fairness untuk pengguna ya. Jualan artian mobility itu kan masih, kalau sekarang kan ibaratnya one size with all gitu ya. Jadi sistemnya. Jadi one size with all itu kalau kita lihat speks di standar gitu ya, 3G, BB, LTE gitu. Jadi dia apa namanya, tekniknya itu masih cukup seragam gitu ya. Jadi rata-rata memang sedangkan seperti ini. Dia tidak necessarily untuk optimize gitu ya untuk bekerja. Tapi at least dia bisa diimplementasikan oleh banyak vendor. Karena kan banyak kepentingan vendor di situ gitu ya. Tentunya kalau di, tentunya kalau kita percara masalah aplikasi, tiap aplikasi itu dia punya quality of experience yang berbeda. Misalnya, kalau kita consider misalnya tadi rescue activity gitu. Itu tentunya kan sangat kritikal itu karena menyangkut nyawa gitu. Jadi artinya semua komunikasi di situ, itu harus diprioritaskan dari prioritas nomor satu gitu ya. Misalnya kalau kita bicara lain juga misalnya, apa namanya, video streaming itu juga prioritasnya cukup tinggi itu. Karena apa? Karena ketika terjadi story activity itu sudah quality of experience-nya, sudah collapse gitu istilahnya ya. Jadi dengan quality of experience yang berbeda itu itu tentunya harus di-serve dengan resource yang cukup gitu ya. Nah, tentunya kalau di 5G kan dengan misalnya tadi teknik beamforming yang sangat narrow, itu nanti resource-resource itu bisa dilakukan. Nah, tidak hanya tentunya tidak hanya dengan masifu emos saja, tapi juga dengan teknik lain misalnya, teknik open run, misalnya radio access network. Terus open run tersebut nanti bisa berkaitan juga dengan network slicing misalnya. Jadi network slicing itu salah satu yang mungkin akan menjadi salah satu game changer ya, terutama untuk serve quality of experience yang berbeda-beda. Tapi ini sejauh yang saya tahu, kalau di-research di akademinya itu sebenarnya sudah cukup advance ya. Tapi kalau kita bicara tentang praktik itu, banyak hambatannya. Terutama saya setaham ketika mengikuti trial project ini. Jadi banyak hambatan di praktis yang misalnya vendor itu tidak terlalu mau sharing misalnya bagian yang mana kita bisa mengontrol run mereka misalnya. Jadi hal ini masih cukup jadi hambatan di praktis, walaupun misalnya di sisi publikasi atau di akademia sendiri itu sebenarnya sudah cukup progresif ya. Jadi memang hambatannya itu komunikasi antara akademia, progresi akademia, jika dengan di industri. Maka mungkin kalau kita bergerak sama lebih banyak dengan industri itu lebih banyak tahu problem yang ada dan kita bisa memikirkan apa yang kira-kira yang bisa menguntungkan satu sama lain. Yang kedua apa Mas Dika? Yang tadi ya, coverage ya kalau nggak salah ya. Ya, mengenai coverage apa namanya, cover orang 5G apakah station dari pengguna akan terputus atau bisa tetap digunakan misalnya ketika akses mobile banking. Terima kasih. Oke, saya cerita sedikit. Nah, ini hutan di Inggris itu sebenarnya mirip juga dengan tempat-tempat rural di tempat lain ya, termasuk di Indonesia. Jadi ketika awal kita punya high expectation bahwa mungkin sudah ada 4G. Memang sudah ada 4G, cuman 4G-nya itu sangat terbatas gitu ya. Dalam artian, bahkan ada program yang kita develop di lab yang punya koneksi bagus, ketika di sana itu langsung crash gitu ya, karena tidak cukup, koneksinya itu tidak cukup. Pertama koneksinya cukup, kedua adalah dia intermittent. Intermittent itu artinya apa? On and off ya. Tergantung signal yang ada, tergantung cuaca dan sebagainya. Jadi, kita untuk kasus di itu mungkin kalau untuk mobile banking itu harus dekat dengan base station ya, gitu. Kalau jauh ya tentunya tidak akan ter-cover bahwa akan sangat intermittent sekali bisa di putus station yang tersebut. Dan itu tentunya akan menjadikan masalah, terutama dari security ya. Tapi yang kita kembangkan, kita sebenarnya tidak mengerjakan masalah yang ekonomi, kita mengajakkan di asal-asal management. Kita develop apps yang dia bisa melakukan klasifikasi tanaman. Nah, apps tersebut kalau kita memakai commercial product, biasanya dia menggunakan machine learning libraries yang terakses di remote server gitu ya. Nah, tentu di situ perlu connections kan. Kalau nggak ada, ya appsnya tidak bekerja gitu ya. Jadi, salah satu penelitian saya dia mengembangkan apps tersebut dan appsnya itu dia bisa menggunakan local library gitu ya. Local library yang bisa terinsel langsung dengan appsnya yang di-device tanpa harus melakukan koneksi ke remote. Tentunya akurasinya mungkin akan lebih rendah, tapi at least dia bisa bekerja ketika intermittent networknya itu terjadi gitu ya. Ketika dia bekerja, ketika dia moving dari area yang intermittent network ke network yang lebih stabil, dia bisa langsung melakukan komunikasi dengan cloud. Jadi, kita mengembangkan juga teknik untuk switching dari local processing, edge processing ke cloud processing dengan kondisi network yang intermittent tadi. Oke, ya terima kasih Mas Taufik atas jawabannya. Ini ada Mas Ade ya, ini raise hand. Monggo Mas Ade. Assalamualaikum, Pro Bika. Apa kabar, Pro? Baik-baik, Monggo. Ini ketemu lagi sama Pro Bika, dan spesialnya saya ketemu lagi dengan Pro sehari-hari ini mantan calon supervisor saya. Di topen-topen Pro, Pro. Saya di Osaka sekarang, Pro, di tahun ke-2. Ya, oke, oke. Di Osaka University, Pro. Saya masih di riset yang sama, Pro. Waktu saya calon antan, calon menyantri ke jenengan, Pro. Pro, saya di, sekarang di multimodal sensor, di, tepatnya sih, di The Learning, kalau dibilang bahasa, Pro, Bika ini pasti paham banget sama riset saya. Jadi, after the example, Pro. After the example. Nah, kira-kira, Pro, kalau misalnya ada, bisa nggak ada peluang untuk visiting ke Birmingham, Pro, ingin, masih penasaran sih, mau nyantri ke Pro Asari, mungkin setelahnya, Pro Bika ini, ingin belajar. Itu aja sih, Pro. Ada peluang nggak kira-kira, Nolse? Bisa, bisa. Ini aja, apa. Sebenarnya, ini, apa. Kalau sebenarnya, kalau ada research funding, sebenarnya kalau kita bisa apply research funding, misalnya dengan grup di Osaka, misalnya, itu sangat mudah sekali. Nah, salah satu yang saya kerjakan, sekarang dengan Pak Ketua IMPAT ya, Mas Aziz ya. Jadi, kita ada proyek bersama gitu. Itu ada dananya untuk mengirim researchers antara sebuah lain gitu. Jadi, itu salah satu potensi gitu ya. Kalau untuk ini sih, kalau ada funding dari Jepang sendiri yang bisa di-apply, kita bisa juga menyediakan tempat gitu, itu nggak ada masalah juga sih. Jadi, kita bisa mengakomodasi atau misalnya dari diketikan, jika ada masalah skema SIM, misalnya itu ya mungkin-mungkin aja gitu. Nanti bisa kontak-kontak lagi lah, setelah sesi ini. Siap, siap. Terima kasih, pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini ada yang resen lagi. Prof Teguh ini, Prof Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di Kauluhon, Mas Taufik. Oh iya, siap. Kita ini lagi mau menyiapkan program, Mericurie. Nggak tahu kalau UK masuk nggak ya ke Mericurie MSCE? Masih masuk, Pak. Masih masuk, ya? Masih, kita masih punya akses ke Horizon 2020 juga. Oke. Nah, ceritanya kita sedang menyiapkan sebuah program. Programnya untuk proposalnya, intinya adalah menawarkan sebuah dynamic, saya dari mechanical, Mas Taufik. Jadi, dari menawarkan dynamic tolerance allocation di sebuah proses chain di manufacturing floor. Jadi, intinya, pada dasarnya, intinya singkatnya gini aja, di manufacturing floor, kan pada sebuah produksi mesin itu akan melalui beberapa proses stages, misalnya, katakanlah paling mudah awalnya kita bikin produk melalui additive manufacturing, kemudian setelah prosesnya jadi dari additive manufacturing, kita machining, kemudian setelah machining, kita grinding, polishing, beda dari beberapa proses. Masalahnya adalah bagaimana kita mengalokasikan toleransi yang harus ditarget di setiap-setiap proses. Untuk mengetahui itu, untuk bisa mengalokasikan toleransi itu, kita harus bisa memonitor kondisi mesin dan meramalkan apa yang akan terjadi di beberapa saat, di beberapa saat kemudian. Jadi, di situ terlibat digital twinning, monitoring jelas, kemudian, tapi intinya adalah yang kita sangat butuhkan adalah sebuah interkonektivitas, karena proses chain-nya itu sendiri bisa jadi tidak ada di satu lokasi yang sama, tapi bisa ada di lokasi yang berbeda. Jadi, 5G kayaknya sangat potensial untuk diaplikasikan, karena kita perlu komunikasi antara satu mesin dan mesin yang lain, tapi tantangannya adalah karena kita ingin memonitor setiap mesin, setiap mesin, setiap mesin yang sebenarnya, kita perlu low latency data communication yang sangat reliable di sini. Nah, dengerin ceritanya Mas Taufik tadi, saya baru-baru-baru tidak mengerti tentang komunikasi itu. Pokoknya kalau komunikasi, saya kayaknya mesti menanya Mas Taufik, kalau artificial intelligence, Mas Dekar. Saya bagian mesinnya saja, bagian mekanikannya saja. Nah, saya ingin nanya Mas Taufik, bagaimana potensial dari 5G atau 6G atau segala macam untuk diaplikasikan di bidang ini? Kalau memungkinkan, ayo ngarap bareng-bareng. Oh ya, siap. Matap, matap, matap. Gimana Mas Taufik? Siap Pak. Siap Pak Teguh ya, siap. Mas Taufik. Gimana Pak? Mas Waif. Oh ya, oke. Oke, Mas Taufik. Jadi, ya memang salah satu, ini terserang projek yang saya kerjakan di UP sekarang kan fokusnya di perangkat management, tapi di kohot yang sama itu ada beberapa rekan yang mereka mengerjakan juga ke arah smart manufacturing, terutama untuk misalnya untuk memanage supply chain di factory gitu. Jadi, ini ada juga aplikasi di port kalau nggak salah. Jadi, di port itu kan barangnya dia moving dari satu tempat ke tempat lain dan kadang agak susah untuk melocate di mana barangnya tersebut. Jadi, ada beberapa provision sensor dan sebagainya untuk melakukan monitoring itu. Memang salah satu kalau dari 5G itu kan salah satu yang ditawarkan 5G itu ada tiga sebenarnya. Jadi, yang pertama itu adalah enhanced mobile broadband, artinya data rate yang signifikan wujud tinggi dalam range beberapa ratus megabits per second. Kalau secara teori bisa gigabit per second, cuma biasanya untuk praktis kita fokusnya pada beberapa ratus megabit per second. itu yang pertama, enhanced mobile broadband. Yang kedua adalah massive skill communication, artinya entitas yang digunakan untuk berkomunikasi itu jumlahnya sangat masif, terutama dengan provision dari sensor devices. Jadi, sensor devices yang kita tanam di factory floor dan sebagainya itu akan ingin secara masif. yang kedua. Yang ketiga adalah low latency, terutama low latency ini digunakan untuk misalnya untuk kontrol dan juga untuk aplikasi-aplikasi yang misinkritical. Jadi, memang umbrellanya ada tiga. Nah, untuk mencapai tiga umbrella ini, biasanya tidak hanya ada satu teknologi saja, tapi ada multiple teknologi. Jadi, kalau misalnya di IoT-nya, misalnya di massive skill-nya itu, dia ada evolusi dari misalnya LTE ke NPIOT sama LTE-L. Jadi, ada satu potensi yang bisa dikerjakan di situ. Kedua, yang untuk low latency ini memang dia rely lebih ke arah 5G network, secara network gitu ya, secara small cell 5G gitu ya. Itu kunci dari small cell itu adalah dia range-nya itu memang tidak banyak. Karena apa? Karena dia memakai frekuensi yang cukup tinggi. Jadi, biasanya frekuensi itu dia berbalik-balik dengan jarak. Jadi, frekuensi semakin tinggi, itu jaraknya tentunya dia semakin pendek secara coverage. Terus, jadi maka dari itu 5G itu konsepnya yang berbeda dengan 4G itu dia adalah small cell. Small cell, dari small cell itu dia jumlah yang bisa disurve di cell yang sebut mungkin bisa increase, cuman memang jaraknya agak terbatas. Artinya apa? Artinya ketika kita deploy di area yang luas, itu kita harus punya banyak cell gitu ya. Artinya investment-nya cukup gini gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya dari proyek yang saya kerjakan, saya sebenarnya agak cukup skeptis dengan 5G as a whole solution, as a holistic solution. Jadi, bagi saya memang 5G itu dia harusnya bisa bekerja dengan network yang sudah ada. Jadi, mungkin dia fungsinya bisa sebagai aggregator misalnya, atau dia bisa ditujukan ke aspek-aspek yang memang memerlukan control yang strictly delay, intolerant misalnya, atau melakukan hal-hal yang memerlukan latency yang cukup strict dari sisi quality of experience. Jadi, di situ mungkin memang kedepannya salah satu yang kita kerjakan juga sekarang adalah tentang open run dan network slicing. Jadi, mungkin itu nanti kedepannya akan lebih karah network slicing. Artinya apa? Artinya nanti mungkin beberapa cases yang Mas Teguh tadi sampaikan, misalnya itu bisa di-slice ke network yang dia bisa guarantee low latency misalnya. Atau misalnya untuk aplikasi yang lain, misalnya itu misalnya kayak text exchange atau sensor yang mungkin memonitor hal yang tidak terlalu kritikal, itu mungkin bisa dialokasikan ke network slicing yang berbeda. Jadi, nanti slicing itu bisa dilakukan prioritasnya terhadap data. Ini tentu menarik sekali ini kalau bisa kita bersama ya, terutama nanti kan juga akan mapping-nya ke arah AI juga. Karena apa? Karena kan misalnya the needs of prediction. Itu kan, bisa jadi prediction itu kita lakukan, saya tidak tahu ya, mungkin setiap jam sekali atau setiap few minutes sekali gitu ya. Jadi, di situ kan mungkin ada trade-off antara seberapa frequent kita harus sense sama seberapa frequent kita bisa mempredik. Karena kalau kita bisa mempredik agak lebih lama, tentu kita tidak terlalu perlu sensing yang terlalu sering. Sedangkan kalau kita memerlukan data yang cukup akurat dan prediction itu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang lama, tentu kita harus melakukan sensing secara lebih sering. Nah, di situ tentunya ada beberapa trade-off yang dioptimisasi dari sisi kos, dari sisi resources, dari sisi infrastruktur yang sudah ada. Itu tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan riset yang menarik juga untuk di-address. Jadi keyboard-nya malah di-side-off-nya itu ya, Mas? Iya, betul. Terus kalau gitu, masih boleh melanjutkan nggak pertanyaannya, Mas Dika? Monggo, Pak Teguh, monggo. Terus mengenai multimodality itu tadi, Mas Taufik, ketika mau menggabungkan dengan infrastruktur yang sudah ada, apa itu nggak menyebabkan bottlenecking ekstra di situ? Nah, ini ya tentu, bisa jadi. Nah, maka dari itu, ketika kita melihat solution, kita harus melihat solution itu dari end-to-end system gitu ya, dari end interface, misalnya kalau kita look at the sensing aspect itu, kita harus melihat dari sensing sampai ke arah the end interface gitu. Karena kalau kita melihatnya hanya, oke 5G, ya mungkin dia improve. Cuma, misalnya ini satu hal yang kita baru temukan ketika mesin-mesin ini adalah bahwa belum ada single port komputer yang dia punya peripheral yang support untuk 5G transmission. Artinya apa? Artinya kita harus menggabungkan single port misalnya dengan, misalnya dengan mobile phone, misalnya dia bisa deliver 5G gitu ya. Jadi di sini kan tentu ada ekstra latency gitu ya. Jadi end-to-end itu kadang-kadang malah bisa jadi kurang-kurang optimal dibandingkan dengan teknologi. Maka di situ, karena juga teknologinya belum major, ini salah satu problemnya kan teknologi itu belum major ya. Jadi kita masih wait and see sampai ada teknologi yang dia bisa mengakomodasi kita untuk melakukan transmission secara langsung, bukan melalui sebuah ekstra processing. Tapi selama ekstra processing tersebut juga dia minimal latency, sebenarnya tidak terlalu masalah. Maka dari itu sebenarnya kita juga melakukan banyak research di area sebenarnya tipe prosesor apa sih yang harus kita pakai gitu ya. Nah di sini kita juga discover beberapa opsi prosesor semacam yang didipuluh oleh NVIDIA gitu ya, yang bisa melakukan parallel GPU computation. Nah di situ cukup membantu sih untuk processing. Bahwa kan kita tes kemarin processing yang kita lakukan di NVIDIA device tersebut, yaitu delay in processing itu bisa sebanding dengan yang kita lakukan di cloud. Jadi untuk case yang kita kerjakan. Jadi di situ memang masih banyak question, terutama karena memang teknologinya itu masih sangat developing, belum terlalu major gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga banyak potensi yang bisa kita lihat juga dari teknologi yang sudah ada. Jadi memang semacam chicken and egg ya. Jadi dalam situ kita punya ide ketika kita terapkan di practice itu kita punya bottleneck di teknologi yang belum major. Tapi pada saat yang lain juga dengan kita ada ide tersebut, itu kita bisa push vendors atau supplier itu untuk mengerjakan hal yang mungkin mereka belum terpikirkan sebelumnya gitu ya. Oke, Mas Taufik ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada dua pertanyaan, saya bacakan secara langsung aja ya dua-duanya ya. Pertama dari Mas Yusa, terkait object detection menggunakan drone yang tadi Pak Taufik presentasikan, pemrosesan analisa atau prediksi kebakaran, yulunya ada di sisi manakah? Apakah setelah video atau data dikirim ke salah satu server receiver atau langsung di drone tersebut? Drone memiliki mikro komputer atau seperti apa Pak? Terima kasih. Itu yang pertama Pak Taufik. Yang kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Afib Zainhak. Pak Taufik, pada image processing real-time, apakah ada trik untuk mengurangi beban processing unit? Misal untuk penelitian pemula yang menggunakan Raspberry atau GPU tertentu. Ataukah, atau kan capture video dikirim dulu ke server? Adakah referensi peletatur, Pak? Terima kasih. Oke, sebenarnya pertanyaannya mirip itu dua-duanya ya. Mirip tadi saya jawabnya sekali gitu ya. Jadi, kalau yang kita kerjakan, kita mengerjakan pemrosesan di dua-duanya. Di cloud dan di edge yang kita sebutnya, yang di drone itu kita sebut sebagai di edge. Alasannya apa? Alasannya, ternyata setelah kita teliti, itu ada trade-off untuk memproses di cloud sama memproses di drone. Itu semua trade-off itu tergantung pada koneksi dan tergantung pada baterai power. Jadi, kalau baterainya itu, kita masih punya banyak baterai, itu lebih baik diproses di cloud gitu ya. Karena cloud itu tentu dia akan lebih akurat. Karena kita bisa deploy kompleks model di cloud. Sedangkan untuk di edge, itu kita mengimplementasinya itu secara lebih sederhana. Jadi, machine learningnya itu lebih sederhana. Jadi, kita ada switching point gitu ya. Switching point. Jadi, tergantung kondisi koneksi, tergantung kondisi baterai, tergantung objektif yang akan kita kerjakan. Kita punya switching point. Kapan kita bisa switch ke cloud, kita bisa switch ke lokal gitu ya. Nah, detailnya, papernya masih direview gitu ya. Jadi, belum saya bisa share. Tapi, ya hopefully bisa go through untuk beberapa saat ke depannya. Jadi, nanti kita bisa share gitu ya. Jadi, itu kita menemukan switching point gitu yang tergantung pada kondisi network dan baterai dan tujuannya gitu. Nah, kedua, masalah Raspberry Pi. Kita juga menggunakan Raspberry Pi. Nah, kita menggunakan Raspberry Pi juga untuk yang di drone ya. Karena apa? Alasannya sederhana. Karena kalau kita mau menggunakan tadi yang single board computer dari NVIDIA yang lebih powerful, itu mungkin. Cuman, yang kita struggling adalah kita menemukan baterai untuk NVIDIA processor tersebut. Jadi, kita belum menemukan baterai yang suitable untuk NVIDIA processor yang bisa kita bawa di drone. Karena drone itu kita harus sadar bahwa dia punya payload capacity limit. Nah, itu another problem again gitu ya. Practical problem. Jadi, dronenya yang kita punya sekarang itu maksimal dia cuma bisa membawa 2 kilogram. Satu setengah sampai 2 kilogram. Anything beyond that itu nggak bisa. Itu akan, apa, mungkin Pak Teguh, mungkin Mas Teguh ya, mungkin lebih tahu tentang aerodinamis ya. Itu akan mengubah aerodinamik dari drone tersebut gitu ya. Jadi, kita tidak, kita mencoba menggunakan prosesor yang cukup ringan gitu ya. Lebih ringan kita memakai Raspberry Pi, tapi ya tentunya dengan konfekuensi bahwa kita tidak bisa melakukan kompleks processing. karena dengan satu kamera saja Raspberry Pi itu sudah mencapai 90% CPU processing-nya gitu ya. Jadi, kita nggak bisa melakukan multi-model kamera dengan Raspberry Pi. Nah, satu opsinya adalah kita bisa develop lebih dari satu Raspberry Pi. Jadi, misalnya multiple Raspberry Pi yang dia bisa melakukan semacam mini cloud lah ya, cloud-based Raspberry Pi gitu ya. Jadi, itu bisa dilakukan juga. Ini tentu menarik. Nah, kita belum melakukan secara yang mini cloud-based, tapi kita sudah melakukan yang Raspberry Pi, dan memang itu tantangannya adalah di kompleks processing tersebut. Asik, asik. Sip, sip, sip. Ya. Saya kira demikian, Mas Taufik. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagi pada kesempatan kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang menonton di rumah atau yang join di Zoom sekarang. Terima kasih banyak. Mungkin kita sekarang masuk ke pembicaraan kedua. Seperti itu. Ya, sama-sama Mas Tiga. Ya. Terima kasih, Mas Taufik. Terima kasih banyak. Untuk pembicaraan kedua, kita sekarang ada pembicara yang tidak kalah menarik juga, yaitu Mas Muhammad Rizki Utama Saputra Depil. Beliau sekarang merupakan senior data scientist di Jakarta Smart City. Gimana, Mas Mardika? Sudah, join ya, Mas? Ya, sudah. Oke. Enggak mungkin bisa sharing screen dulu, coba, Mas. Ya, tadi asik dengerin apa presentasinya Mas Taufik dan tanya-jawabnya para senior. Semoga nanti bisa mencontoh cecap mereka lah. Amin, amin, amin. Sudah, enggak terlalu teknikal, Mas Rizki. Mas Rizki lebih teknikal deh kayaknya. Ya. Enggak, saya ingin garis besar aja sih ini. Kelihatan enggak, Mas? Kelihatan, kelihatan, Mas Rizki. Oke, Mas Rizki akan mempresentasikan risetnya yang berjudul AI-Based Thermal Inertial Odometry and SLAM. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, Mas Rizki. Ya, terima kasih banyak, Mas Mardika dan juga tadi diawali sama presentasinya Mas Taufik ya. Nah, jadi ini agak sedikit bersinggungan juga topiknya dengan Mas Taufik. Jadi ini kalau kita lihat di area cukup besar itu kan ada cyber physical system ya. Nah, di sana kan ada ada sensor, ada IoT, kemudian ada networking-nya, ada communication-nya, terus nanti sampai ke belakang ada inference engine-nya atau AI-nya di belakang sana. Nah, ini riset grup saya ketika saya di Oxford untuk PhD dan juga postdoc itu pun memang namanya juga cyber physical system, cuman saya lebih banyak pegang yang paling belakang kayak gitu. Jadi bagian machine learning-nya, deep learning-nya, AI-nya seperti itu. Cuman kita tetap biasanya kerja bareng-bareng sama yang bagian-bagian depan, sensor, kemudian communication, dan seterusnya. Nah, untuk topik yang saya saya bawakan untuk ini malam ya di Indonesia ya, malam hari ini atau mungkin siang atau pagi dimanapun teman-teman semuanya berada. Ini terkait thermal inertial odometry and SLAM. SLAM itu singkatannya simultaneous localization and mapping. Nah, ini berbasiskan AI atau machine learning. Nah, ini mungkin sekilas dulu introduction sebelum kita ke topik yang utama. Jadi, ini saya masih junior, junior-nya Mas Mardika ataupun Mas Taufik ya. Tapi dulu sama Mas Taufik itu sering ketemu ketika di Oxford itu dulu ada kayak pengajian bulanan kayak gitu. Nah, itu sering ketemu dan ngobrol bareng kayak gitu. Nah, jadi saya S1, S2 itu 2012 lulusnya S1, S2, 2014 di UGM. Kemudian melanjutkan PhD di Oxford lulus tahun 2020 kemarin. Kemudian selain di akademik, saya juga ada beberapa pengalaman di industri. Misalnya, dulu pernah jadi trainer juga di Microsoft Innovation Center di UGM ataupun saya juga pernah set up startup ya bareng beberapa teman di kampus selama mungkin hampir 4 tahunan, 4-5 tahun. Juga terus kemudian di Oxford Research Assistant dan Postdoc atau Research Associate selama kurang lebih setahun hingga akhirnya sekarang balik ke Indonesia di Jakarta Smart City. Walaupun sebenarnya nanti kurang dari sebulan lagi saya juga akan jadi asisten profesor ya. Jadi, akan juga mengikuti jejaknya Mas Mahardika dan Mas Taufik. Nah, terkait motivasinya ini ada kemiripan juga dengan yang dibahas oleh Mas Taufik. Tadi kan Mas Taufik membahas soal search and rescue ya. Nah, ini saya akan bahas juga terkait topik tersebut. Jadi, ini tapi lebih khusus lagi untuk kasus firefighting. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan tracking posisi dari seorang firefighter ya, pemadam kebakaran yang dia masuk ke unknown building ya. terutama kalau building itu udah mulai kebakaran terus mulai susah lihatnya seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi, ini project yang saya ikut join ketika saya di Oxford baik ketika PSD terus dilanjutkan juga ketika saya udah postdoc juga di sana kurang lebih setahun. Nah, itu kurang lebih intinya sih end goal dari projectnya adalah ketika si firefighter itu masuk ke building kita itu bisa nge-track posisi dia pakai berbagai sensor yang nanti attach di tubuhnya atau bisa juga di bawah. Nah, kemudian kita juga bisa memetakan environment atau lingkungan dari si 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 apa si building tadi itu. Nah, cuman saya lebih fokusnya ke bagian si tracking posisinya ya untuk bagian mappingnya nah, itu dikerjakan oleh teman yang lain. Nah, project ini pada saat PSD itu fundingnya itu dari NIS National Institute of Standard and Technology dari US nah, itu kurang lebih projectnya selama 3 tahun kemudian ketika saya lanjut jadi research associate ataupun postdoc itu fundingnya dari EPSRC Engineering and Physical Science Research Council United Kingdom ini pasti Mas Tofik sangat familiar dengan ini nah, ini fundingnya sebenarnya juga 3 tahun tapi saya cuman setahun kemudian saya pulang ke Indonesia seperti itu. nah, mungkin dari beberapa peserta yang ada di sini belum pernah dengar ya istilah odometri jadi saya kasih sedikit motivasi ataupun background terkait apa sih itu odometri seperti itu jadi istilahnya itu ini terkenal sejak dulu ketika dipakai oleh robot yang menjelajah Mars namanya Mars Rovers nah, jadi si robot ini kan biasanya itu ketika dia dideploy di Mars kemudian kan orang-orang NASA itu pengen nge-track posisi si Mars Rover ini nah, gimana caranya dia nge-track awalnya itu dulu biasanya itu pakai wheel odometri jadi dengan menghitung perputaran si wheel si roda itu dan juga tahu properti roda ya kelilingnya dan sebagainya nah, nanti mereka bisa estimasi seberapa jauh si robot itu bergerak dari satu titik ke tempat yang lain kayak gitu nah, cuman masalahnya kan kalau di Mars itu landscape-nya atau terrain-nya itu enggak rata ya bergelombang kemudian ada banyak batu nah, ini si roda ini sering kari slip tergelincir seperti itu akhirnya estimasinya jadi enggak akurat oleh karena itu mereka coba alternatif yang lain alternatif yang lain pakenya apa pakenya kamera atau video jadi mereka kan ada kameranya kameranya nangkep video ketika si robot itu berjalan nah, kemudian yang mereka coba lakukan adalah mengetrack features jadi features ini bahasa mudahnya mungkin semacam apa ya kayak interest point lah area-area di dalam si kamera itu yang di capture kamera itu yang dia cukup menarik cukup unik sehingga nanti bisa ditrack ulang ketika misalnya kita lihat lagi si image itu kayak gitu nah, akhirnya dengan ngetrack si features tadi dia bisa mendapatkan displacement atau perubahan posisi si mass rover nah, dari perubahan posisi tadi akhirnya bisa kita estimasi seberapa jauh si mass rover itu sudah berjalan ataupun di mana dia posisinya sekarang jadi belok kanannya belok kirinya itu semua bisa di track seperti itu nah, metode ini ini yang disebut dengan awalnya wheel odometry kalau pakai wheel nah, kalau pakai kamera kalau pakai RGB itu disebut dengan visual odometry nah, yang akan saya kerjakan terkait ini karena konteksnya firefighting kita pakai nanti thermal camera jadi istilahnya jadi thermal odometry tapi ada juga sensor inertial itu kan sensor yang sering dipakai juga di handphone seperti itu nah, ini adalah salah satu contoh saja untuk data set yang sering dipakai kalau teman-teman bergerak di bidang autonomous driving jadi ada namanya GTIC GT data set nah, ini salah satu contoh kita ketika melakukan estimasi posisi si mobil autonomous car ini dengan hanya menggunakan videonya saja kayak gitu jadi videonya ini jalan kita bisa track posisinya cukup akurat hampir mirip menyamai GPS seperti itu ya nah, sekarang kita masuk ke yang intinya yang thermal initial odometry and slam jadi kasusnya adalah awalnya kan biasanya orang melakukan estimasi tadi estimasi posisi tadi itu kan dengan menggunakan RGB kamera ya jadi ada video jalan kemudian kita bisa extract features-nya kemudian dapatkan displacement-nya perubahan posisinya seperti itu nah, masalahnya adalah ketika kita tadi dalam konteks firefighting itu kan environment-nya scene-nya itu apa ya kita sebutnya istilahnya visually denied jadi disana itu gelap sekali kemudian ada banyak sekali smoke ataupun gas dan sebagainya yang itu membuat pandangan kita sangat terbatas seperti itu akhirnya kita gak bisa pakai visual camera atau RGB camera disana pasti dia akan fail seperti itu nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba mengubah pakai sensor yang lain pakai kamera yang lain disini salah satunya kita pakai thermal camera tapi sebenarnya di riset kita itu kita pakai berbagai sensor ya ada gak cuma thermal ada juga radar dan seterusnya seperti itu nah, salah satu yang bisa bekerja di kondisi yang tadi smoky environment nah, itu si thermal camera ini nah, si thermal camera ini kan dia nangkap itu ya long wave radiation nah, nanti dia dikonversi menjadi temperatur jadi, karena dia gak harus tergantung dengan visible light jadi, ketika nanti kondisinya gelap ataupun banyak smoke seperti itu nanti gak ada masalah karena kita tetap bisa melihat environment di depan kita seperti itu nah, masalahnya adalah si thermal camera ini dia itu features-nya itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan si RGB jadi, misalnya ya ini salah satu contoh gambar saja perbandingan antara si RGB atau image yang biasa standar dibandingkan dengan image yang dari thermal nah, ini kan kelihatan di sini tuh signage-nya ataupun penandanya ini udah hilang kalau hampir gak kelihatan lah mungkin sebenarnya bisa dilihat cuman itu sangat tipis sekali itu gradient-nya perbedaan antara background sama si signage-nya ini jadi hampir-hampir bisa dibilang hilang seperti itu nah, ini kan menyulitkan untuk proses tadi pemprosesan gambar atau image-nya tadi karena kita perlu features kita perlu features untuk nge-track posisi kita tapi features-nya ini sangat minim seperti itu nah, apa yang harus kita lakukan nah, solusinya adalah kita propose nah, ini yang kita sebut hallucination nah, ini sedikit apa apa konseptual sekali jadi gini kita punya network si network itu kita sebut sebagai thermal network ini dia itu seharusnya kan extract features dari thermal ya nah, cuman kita gak cuman punya objektif untuk extract features itu dari si thermal tapi kita juga berusaha agar dengan input si thermal ini kita bisa menghasilkan atau menghalusinasikan si visual features atau RGB features makanya kita satu inputan ini kita taruh dua network si thermal network yang ekstraksi features dari thermal yang asli terus di atasnya kita punya hallucination network yang tujuannya adalah mengenerate ini fake RGB latent features jadi semacam features yang dari RGB tapi dia sebenarnya fake karena inputnya bukan dari RGB jadi kita coba menghalusinasikan bahwa features itu ada kita bisa menghalusinasikan mengenerate si feature itu dengan inputnya si thermal seperti itu nah, ini nanti tujuannya adalah si fake ataupun hallucinated RGB features ini itu nanti menjadi complementary information jadi informasi tambahan yang nanti bisa berguna untuk melakukan estimasi posisi seperti itu nah, cuman di samping itu agar sistemnya tetap rebas karena mau-nggak mau input thermal itu kadang tetap kondisinya sangat parah sekali ya, gak ada feature sama sekali nah, itu mungkin gak akan bisa jalan juga kayak gitu oleh karena itu kita tambahkan juga dengan IMU inertial measurement unit jadi ini sensor yang sering dipakai di HP itu ada akselor meter magnetometer dan seterusnya seperti itu nah, itu kita pakai juga nanti agar sistemnya robust ketika untuk estimasi posisi nah, ini sekilas network description-nya jadi yang di bagian pertama itu kita punya encorder di sini encorder-nya ada hallucination thermal network sama recurrent network ya, ini standar kalau di sini ini convolution network kalau di sini dia pakai LSTM karena input-nya kita apa sequential jadi itu kan recurrent network kan lebih cocok untuk handle data sequential seperti ini nah, harapannya di sini kita keluar features dan nanti bisa digunakan untuk estimasi posisi nah, yang layer selanjutnya kita punya yang namanya selective fusion selective fusion ini adalah ini ini salah satu metode attention ya jadi kalau teman-teman yang sering berkejimpung di area AI pasti tahu lah ya attention jadi intinya si attention ini adalah cara agar kita bisa memilih feature yang terbaik di antara ketiga ini ketiga features ini hallucination thermal dan si IMU yang nanti dia features-nya itu yang kombinasinya paling cocok paling terbaik untuk task kita seperti itu jadi nanti dia bisa ngasih semacam weight ya semacam berat jadi weight ini weight-nya di sini nah ini output features-nya ini kan sebenarnya si apa si M ini ya kemudian kita ada weight-nya si attention weight-nya itu eh sorry ya output features-nya ini kemudian si attention-nya ini kita yang akan mencoba kasih weight ya dari si input-nya tadi mana yang lebih penting antara si thermal hallucination ataupun IMU seperti itu nah di layar yang terakhir kita punya post regressor yang intinya ini sekali lagi untuk mengestimasi istilahnya sih six degree of freedom camera post ya kenapa six degree of freedom karena ya ada itu ada tiga tiga translation dan tiga rotation transversinya kan di sumbu X, Y, Z terus rotasinya juga sama jadi estimasi enam enam nilai kayak gitu dalam satu-satu satu input nah kemudian dari enam nilai itu istilahnya kemudian kita kayak apa ya kita compose kita gabungkan hingga menjadi trajectory yang panjang nanti teman-teman juga bisa lihat apa videonya nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya nge-train nge-train si network ini nah caranya nge-train si network ini yang pertama yang kita lakukan adalah kita nge-train nge-train yang namanya deep visual inertial odometry jadi karena kan kita butuh referensi ya kita pertama perlu nge-train si network yang inputnya pakai RGB dulu nah jadi ini namanya ini si VNet ini namanya si network yang sama tugas ya untuk estimasi tadi posisi atau odometry tapi inputnya EMU dan RGB nah setelah kita berhasil nge-train si network yang di atas ini kita freeze weight-nya kemudian kita baru nge-train si hallucination network pakai hallucination loss nah setelah kita bisa nge-train si hallucination loss harapannya adalah nanti output features-nya itu mirip dengan output features-nya si RGB network setelah itu baru kita freeze lagi si hallucination network untuk nge-train sisanya pakai regression loss seperti itu jadi kita train dulu yang atas terus kita freeze weight-nya baru kita gunakan output features-nya untuk nge-train yang bawah nah ini sedikit terkait hallucination loss jadi salah satu karakteristik di thermal camera itu dia punya yang namanya non uniformity correction jadi itu salah satu metode untuk melakukan kalibrasi orang dari parameter yang ada di thermal camera tapi efeknya adalah dia akan memproduksi image yang sama selama kurang lebih setengah sampai satu detik kayak gitu jadi kalau pakai RGB biasa kan itu image-nya udah langsung ngalir terus kalau video ya nah tapi kalau pakai thermal camera kadang-kadang dalam waktu setiap 30 detik atau satu menit ataupun ya mungkin satu setengah tergantung kameranya nah itu nge-freeze sebentar sekitar setengah sampai satu detik untuk kalibrasi orang nah masalahnya ketika dia nge-freeze artinya apa dia akan memproduksi image yang sama padahal kita kan perlu nge-train tadi perlu nge-train si visual features ya jadi kan si kameranya output-nya selalu berbeda ini antara misalnya image di waktu yang T1 ya T1, T2, T3 dan seterusnya output-nya selalu beda tapi kadang si thermal-nya itu output-nya sama nah akhirnya ada-ada nggak match ini ada nggak match antara si visual sama si thermal sehingga ini jadi-jadi outlier nah ini akan mempengaruhi konvergensi dari proses training kita nah untuk mengatasi ini kita pakai yang namanya Huber Norm atau Huber Loss jadi ini semacam kombinasi antara L1 L1 Norm itu biasanya untuk linear loss kayak gitu terus L2 Norm itu untuk yang quadratic ataupun exponential nah ini artinya adalah kalau si error-nya kita itu masih di bawah threshold nah nanti itu dipenalize quadratically tapi kalau dia error-nya itu di atas threshold nah nanti itu dipenalizenya linearly sehingga ini lebih robust terhadap outlier seperti itu nah kita pakai si loss ini untuk juga nge-train regressor-nya juga seperti itu tapi mungkin saya enggak akan bahas terlalu detail untuk ini nah kemudian terkait data set-nya kita koleksi untuk dua-dua tipe environment ya robot dan juga handheld untuk yang firefighting karena ada politisi juga nanti ke depan kerjasama antara si robot dengan si firefighting ataupun si pemadam kebakarannya tadi nah ini kita koleksi datanya di lima gedung yang berbeda termasuk salah satunya di fasilitas trainingnya firefighter di UK saat itu ya nah ini variasi tempatnya cukup banyak nanti teman-teman juga bisa lihat di videonya seperti itu nah ini salah satu yang kita lakukan untuk memvalidasi si hallucination networknya jadi kalau teman-teman lihat di bagian atas ini nah ini adalah kondisi di mana si hallucination networknya itu memproduksi features halusinasi yang akurat jadi ini gambar yang tengah ini itu output RGB features yang real ya yang sebenarnya jadi maksudnya kita punya VINet tadi si network yang di train untuk RGB nah output featuresnya itu seperti ini seperti ini yang sebelah kanan itu features yang kita halusinasi dari thermal jadi inputnya si thermal ini dan outputnya halusinasinya seperti ini nah ini kalau teman-teman bisa lihatkan itu featurenya mirip sekali jadi antara si RGB features yang asli dengan yang hallucinated atau yang fake itu sangat mirip sekali nah tapi tentu saja ada kondisi-kondisi di mana halusinasinya itu error agak-agak ngaco lah nah ini kondisinya misalnya ketika image-nya itu agak blurry jadi kondisi yang kayak gini gambarnya buram kayak gini nah ternyata kita gak dapat features halusinasi yang mirip dengan si RGB features ini tapi gak usah khawatir karena kita ada layer selanjutnya tadi kita punya layer yang namanya selective fusion ataupun vision mask tadi jadi selective fusion ini nanti dia akan milih mana features yang benar-benar berguna buat kita mana yang gak berguna jadi kalaupun ada features yang error yaudah kita gak usah pakai aja nanti kita pakai misalnya dari sensornya punya si IMU seperti itu nah ini salah satu juga cara kita untuk melakukan validasi si halusinasi network tadi jadi setelah kita nge-train si halusinasi network ini kita kita coba replace kita coba replace ke original networknya jadi si network ini kita taruh ke sana ke ke VINET terus kita 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 generate outputnya terus kita bandingkan distribusi errornya nah ternyata distribusi errornya mirip sekali antara yang original si VINET dengan si fake VINET jadi ini bisa menunjukkan kalau ternyata hasil training halusinasi kita itu ini berhasil seperti itu nah ini mungkin saya mungkin gak perlu terlalu detail tapi ini istilahnya kalau di research AI ya semacam sensitivity analysis atau ablation of study jadi kita ngecek satu persatu kombinasi tadi apakah benar setiap kombinasi tadi menghasilkan improvement dari sisi akurasinya seperti itu jadi misalnya ini ternyata oh si selective fusion itu selalu consistently improve akurasi kita kayak gitu entah kita pakai hanya IMU dan thermal atau pakai IMU plus fake RGB ataupun pakai semuanya seperti itu nah di samping itu juga hallucination feature juga ternyata selalu improve kayak gitu jadi ketika kita kombinasikan dengan entah pakai selective fusion ataupun enggak dia selalu improve akurasi juga nah ini beberapa resultnya ketika kita tes di gedung-gedung di Oxford ya nanti teman juga bisa lihat videonya aja nah ini akurasinya untuk beberapa tes yang kita lakukan nah ini salah satu contohnya ketika kita tes di salah satu college-nya di Oxford jadi kita bandingkan juga dengan ROVIO jadi ini si visual inertial odometry yang inputnya pakai RGB jadi kita bandingkan antara yang thermal sama yang RGB ternyata kita akurasinya enggak begitu jauh dengan si si RGB tapi ini kan di kondisi yang benign ya kondisi yang sangat bagus kondisi yang gambarnya itu sangat jelas nah tapi kalau udah di kondisi yang nanti misalnya kayak ini ini kondisi ketika kita ngetes di smoke field environment jadi environment-nya lingkungannya penuh dengan smoke tadi ya asap kayak gitu nah itu RGB terus lidar itu enggak ada yang bisa jalan nanti di belakang saya juga punya video ketika si lidar itu keblok sama si asap tadi nah di sini yang bisa kita pakai ya cuma tadi thermal kemudian inertial IMU dan juga radar kayak gitu nah ini contohnya kita yang pakai si thermal ini ternyata kita bisa memproduksi trajectory ataupun ngetrack posisi si firefighter tadi cukup akurat dan setara akurasinya dengan ini ZAP namanya jadi ZAP itu IMU inertial tapi kita taruh di kaki kayak gitu nah itu lebih gampang untuk deteksi apa zero velocity-nya cuman ya ini saya enggak akan bahas terlalu detail untuk itu nah ini contoh lagi ini kalau ini yang pakai robot ya jadi ada kondisi di benign ada kondisi yang di enggak ada pencahayaan sama sekali seperti itu nah teman-teman bisa lihat akurasinya yang biru ini cukup akurat dibandingkan dengan ground root-nya ground root-nya di sini kita pakai si lidar tadi nah ini kalau teman-teman lihat kan mau enggak mau tetap pasti ada istilahnya drift ya jadi karena kan kalau setiap kali kita memproduksi odometri ataupun relative post tadi nah itu pasti di sana itu ada errornya errornya walaupun kecil ya tapi ada errornya tapi ketika kita gabung-gabung ketika kita kompos dengan data-data sebelumnya itu errornya itu terakumulasi itu selama-lama ngedrift selama-lama dia apa jauh sekali error prediksinya itu jadi sangat melenceng kayak gitu ya jadi contohnya kalau ini contohnya misalnya di VINet ini awalnya itu akurat misalnya tapi lama-lama errornya terakumulasi lama-lama jadi ngedrift jauh sekali nah ada cara salah satunya untuk mengurangi masalah ini yaitu dengan yang namanya SLAM tadi simultanus localization and mapping jadi kalau di SLAM itu kita juga ada tambahan activity atau task yaitu yang namanya loop closure detection jadi si loop closure detection ini intinya adalah kita mencoba untuk mendeteksi apakah si robot atau si firefighter tadi itu telah kembali ke tempat semula jadi kan contohnya ya kalau misalnya di gambar yang ini kan ini si robot kan jalan muter seperti ini ya nanti kan dia kembali ke tempat semula nah nanti kalau si sistem ini bisa mendeteksi kalau ternyata si robot ini telah kembali ke tempat semula nah informasi itu kita bisa gunakan untuk mengoptimasi istilahnya post graphnya untuk mengoptimasi ini si post-postnya tadi yang kita kita compose tadi nah akhirnya kita jadi kayak punya dua constraint gak cuman odometri atau post constraint tapi kita juga punya yang namanya loop closure constraint nah ini kalau teman-teman lihat di equationnya seperti itu ya nah akhirnya yang kita lakukan adalah kita gabungkan dua constraint ini odometri constraint sama loop closure constraint nanti kita optimisasi bareng-bareng seperti itu jadi kalau nanti ada yang ngedrift terus ternyata kita balik lagi ke tempat semula nah itu tuh kayak kita bisa gabungin aja itu dua titik itu karena ternyata oh ini tempat yang sama seperti itu nah yang kita lakukan adalah karena ini kita kita apa ya istilahnya kita rumuskan problemnya sebagai post graph optimization nah kita perlu outputnya pakai apa itu namanya probabilistic approach nah ini sebenarnya kelanjutan dari yang saya kerjakan yang sebelumnya yang tadi yang odometri nah kita sekarang tambahkan outputnya itu harus bisa men-generate distribusi kayak gitu gak cuman 6 degree of freedom tapi setiap angkanya tadi harus ada apa min terus kemudian variannya seperti itu nah mungkin saya gak akan terlalu detail terlalu dalam tapi intinya untuk untuk apa ya untuk men-generate tadi kita punya framework yang cukup kompleks jadi ada framework ada ini ada 3 neural network di sini ada yang untuk odometri aja untuk generate post kemudian ada juga yang ini kita sebut neural embedding jadi ini tadi untuk ini kayak rekognisi place ya place recognition untuk mendeteksi bahwa tempat ini itu ternyata sama apa enggak dengan tempat sebelumnya nah kalau iya kalau ternyata sama kita masukkan ke sistem kita terus kita estimasi juga posisinya seperti itu nah itu yang dilakukan oleh si network setelahnya nah baru kalau misalnya ada outlier kita reject terus kita gabungkan semua constraint-nya di si post graph optimization jadi intinya strain estimasi posisi kita juga ada semacam rekognisi bahwa oh ini tuh tempatnya sama apa enggak sih kalau iya kita gunakan itu sebagai constraint tambahan seperti itu jadi kalau tadi itu network kalau yang network sebelumnya itu outputnya langsung tadi ya 6 degree of freedom 6 value tadi nah ini kalau kita di probabilistic network kita pakainya mixture density network jadi kita coba generate apa ini nilai mean variance sama mixing coefficient agar nanti outputnya itu enggak cuma satu angka tapi kita kayak pakai apa gaussian distribution cuma ini mixing gaussian jadi ada banyak sekali gaussian yang kita mix bareng-bareng sehingga namanya jadi mixture density network tapi mungkin saya enggak akan detail kesini intinya adalah kita enggak cuma mau predict satu nilai tapi kita predict distribusi seperti itu nah ini contoh hasil loop glacier detectionnya jadi kalau teman-teman bisa lihat ini perbandingan dengan salah satu state of the art yang ada di sana jadi namanya net fillet kemudian kalau kita bandingkan dengan yang punya kita kurang lebih mirip kita bisa berhasil mendeteksi kalau beberapa tempat itu sama seperti itu hanya saja model kita sangat lebih efisien dibandingkan dengan si net fillet jadi ukuran embedding size-nya itu cuma 0,4% dibandingkan embedding size-nya si net fillet nah ini beberapa result saja mungkin yang bisa teman-teman lihat kalau sebelumnya di odometri itu hasilnya yang biru ini itu kan lebih lebih ngedrift ya lebih melenceng dibandingkan dengan ground truth-nya cuman setelah kita optimisasi pakai slam nah ini hasilnya jadi lebih akurat yang merah ini begitu juga dengan hasil hasil yang lainnya seperti itu mungkin nah ini ada salah satu video terkait yang ini nah ini tadi juga sama sebenarnya dengan yang tadi sebelumnya cuman kita pakai slam instead of pakai yang odometri ya nah teman-teman bisa lihat itu kalau lidar itu kalau depannya itu isinya asap aja atau smoke aja nah ini kayak jadi barrier kayak gitu nah ini jadi lidar signalnya itu keblok si lidar sinyalnya itu keblok sama si smoke si asapnya tadi seperti itu akhirnya dia nggak bisa jalan kita nggak bisa pakai lidar untuk estimasi posisinya ataupun pemetaannya nah kita pakainya thermal ataupun radar nah ini ada beberapa eksperimen juga yang lain nah ini eksperimennya robot juga underground underground robot tapi ini di mining tunnel ya jadi tunnel-tunnel bawah tanah apa untuk itu mining nah ini testnya juga cukup lama sekali robotnya itu bergerak hampir sejam lebih hampir sejam kalau nggak salah nah jadi ini ada challenge yang cukup besar untuk menjaga tadi robustnessnya dan teman-teman bisa lihat juga bahwa model kita cukup akurat untuk mengestimasi posisi si robot tadi nah mungkin itu nah ini terakhir terkait kemungkinan feature direction ya jadi misalnya tadi kan kita hanya berpikir terkait bagaimana mengestimasi posisi orang atau merobot yang tadi mengeksplore ruangan terus bagaimana kalau kita ternyata punya drone ataupun robot yang ada di luar yang nanti bisa bantu untuk estimasi apa terutama absolute position ya jadi salah satunya contohnya kita bisa pakai LORA yang mungkin mas Taufik ini salah satu ekspertnya ya dan ini kita bisa gunakan beberapa anchor LORA untuk pakai triliteration sehingga kita juga bisa mengkoreksi si odometri atau si Islam tadi pakai estimasinya ini estimasinya si LORA jadi kalau misalnya oh ternyata posisinya itu ternyata ada perbedaan kurang lebih satu meter dengan si LORA nanti kita bisa kayak fusion kita pakai estimasi yang di tengah misalnya seperti itu nah itu salah satu contoh future work yang bisa dilakukan ataupun juga kita bisa bikin modelnya menjadi real time ataupun kita juga tambahkan semantic segmentation object detection dan seterusnya untuk mendeteksi korban misalnya yang ada jadi di building itu dan seterusnya jadi potensi pengembangannya masih sangat luas dan profesor saya yang di Oxford juga masih melanjutkan risetnya ini untuk dua tahun ke depan seperti itu mungkin segitu dulu Mas Mahardika presentasi dari saya silahkan kalau ada pertanyaan wah terima kasih Mas Rizky apa menarik sekali ini topiknya mengenai mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ada di Zoom ini atau mungkin teman-teman yang live dari Youtube juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat misalkan ada mungkin belum mungkin saya Mas ini ada pertanyaan untuk modelnya itu tadi berarti datanya multimodal dari beberapa sensor itu bisa selek sendiri fitur mana yang relevan iya Mas saya coba share screen lagi jadi kan kita paling nggak minimal ada ada dua ada dua data yang thermal sama MU jadi memang ini multimodal fusion kadang-kadang kita kalau yang visual inertial itu kita pakai RGB nah ini karena tadi untuk kondisi verifying kita pakainya thermal camera tadi nah kemudian disana kita punya tadi selective fusion atau attention tadi yang nanti gunanya bisa tadi untuk memilih mana features yang paling relevan atau paling berguna untuk menyelesaikan si task kita ini seperti itu tapi ini trainingnya berarti satu-satu ya Mas yang nggak end-to-end ya nah sebenarnya bisa end-to-end Mas cuman ya kita bandingkan ya kemarin pas ketika kita training satu-satu itu lebih akurat dibanding ketika kita training end-to-end walaupun seharusnya ada cara untuk bisa melakukan itu secara lebih-lebih akurat ya jadi kita training dulu tuh si ini tuh si hallucination baru ngetrain sisanya kayak gitu nah mungkin ke depan bisa juga kalau ada cara yang bisa lebih optimal ya untuk bisa ngetrain dulu yang atas ini sorry ngetrain jointly ya yang atas ini juga dengan yang bawah seperti itu cuman saat ini yang paling baik yang kita temukan adalah tadi satu-satu atas dulu baru kemudian yang bawah karena takut karena kalau hipotesis kita ya jadi ketika kita ngetrain bareng ini tuh belum beres itu tuh belum beres tapi kita udah suruh dia kita paksain dia untuk bisa estimasi tadi posisi padahal ini tuh masih-masih ngaco kayak gitu halusinasi nya tuh masih ngaco jadi kita perlu ngetrain si hallucination dulu ini seakurat mungkin sedekat mungkin dengan si RGB baru kita ngetrain sisanya seperti itu oke ini kita ada pertanyaan beberapa mas ini udah ada yang reason dari Pak Taufik ini ada pertanyaan monggo Pak Taufik oke terima kasih mas mas Dika Sreski ya presentasinya menarik ya ini sebenarnya berapa terkait dengan yang saya kerjakan sih terutama penggunaan thermal camera ya cuman tujuannya memang berbeda gitu ya untuk berarti ini salah tujuannya untuk melakukan positioning ya terhadap robot yang membawa misi gitu ya istilahnya ya ya ini enggak pernah ini enggak incorporate indoor position teknik semacam RTK gitu misalnya ATT mas RTK real time kinematics oh ya belum sih kita mas jadi kalau sebenarnya yang sedang saya lakukan juga udah masih under review ya papernya ya yang model ini masih yang kayak ini jadi kita ada anchor Lora kita taruh di atas kita taruh di atas sorry bukan di atas ya di luar gedung ada beberapa nanti kita pakai entah itu 3 letter action ataupun wifi fingerprinting kalau tahu pakai receive signal strength mas nah kita kan bisa tahu tuh kurang lebih jaraknya berapa tuh nah kita godakan juga untuk membantu tadi ngoreksi estimasi posisinya kalau misalnya dia ada ngedriftnya ada enggak begitu akuratnya jadi kan si robot atau orang itu kan jalan terus kita estimasi posisinya bisa jadikan ada error ya mungkin 1 meter 2 meter dari posisi yang seharusnya nah si Lora ini secara periodik misalnya setiap 1 detik sekali atau mungkin 5 detik sekali nah kita kirim datanya ke itu ke apa receivernya tadi untuk estimasi kurang lebih kalau jaraknya itu dari si Lora itu seharusnya itu sekian kayak gitu nah nanti kan bisa dikoreksi ada fusionnya ya pakai pakai IGF tapi yang ngerjain teman saya postdoc yang lain sih itu tapi kita ya kita kolaborasi kayak gitu lah saya lebih ke yang posisinya estimasi yang posisinya secara real time oke soalnya kalau real time kinematic itu setahu saya kalau ini salah satu yang kita kerjakan juga di proyek sekarang itu salah satunya untuk membantu positioning di hutan kan di hutan itu kan dia tertimbun pohon ya jadi untuk dapat G-Based Signal itu kan susah jadi salah satu untuk melakukan correctionnya itu dengan memakai real time kinematic kalau kata visualisasi bisa akurasinya bisa sampai level centimeter gitu loh jadi mungkin nggak tahu ya kalau untuk indoor apa seberapa bagus ya cuman itu mungkin ya nggak tahu mungkin sesuatu yang bisa dikonsider juga sih untuk indoor positioning gitu ya itu berarti sensornya apa mas di-dip tertempel kan ya wearable gitu ya iya jadi iya jadi sebacam kayak board gitu sih board dengan ada antenanya gitu ya ya mirip-mirip mirip-mirip blora cuman dia memang khusus untuk positioning aja gitu kayak ultra wideband gitu bukan bukan ya ya itu nanti saya cek deh sama researcher tapi soalnya menarik juga itu kalau bisa sampai level tapi itu outdoor ya soalnya kan kadang-kadang memang kendalanya kan kalau indoor ya kompleksitasnya udah berbeda ya kan GPS juga atenuasinya kalau udah masuk indoor makanya kan positioning indoor itu masih ya kayak open research problem kalau outdoor udah pakai GPS aja seperti itu kadang-kadang cuman ya kalau underground ataupun tadi ketimbun itu ya ketimbun pohon nah itu gak bisa juga GPS akhirnya pakai yang lainnya seperti itu nah itu satu kesnya untuk yang terdibun pohon tadi pakai RTG dan ini search ada terhadap paper juga masalah indoor position dengan RTG jadi mungkin ini sesuatu yang bisa diekspor juga soalnya ini baru publish 2021 yang indoor position dengan RTG oh iya siap-siap boleh mas nanti di share mas saya tak baca-baca oke ini ada pertanyaan di kolom komentar kolom chat mas Rizky apakah data setnya bisa diakses open source nanti untuk untuk yang ini nanti bisa open source saya open source yang ini yang slam sebenarnya mirip data setnya cuman gak sama persis dengan yang sebelumnya jadi kan sebelumnya itu kayaknya saya cantumkan papernya ya judulnya ya bentar gak ada ya DIPTIO sih oh ini ini kan sebelumnya udah publish yang ini ya yang di RTG Robotics Automation Robotics and Automation Letter nah ini memang kita gak open source nah cuman ada kelanjutannya yang terkait slam tadi nah itu data setnya kita open source cuman masih under review nih yang slam ini nah nanti nanti sebentar lagi sih akan-akan saya open source kan seperti itu bisa diakses ya si wah ini mas Taufik sudah share papernya tadi yang dibicarakan dengan mas Rizky ini wah mantap mantap nanti bisa bisa lanjutin oke oke saya TL siap siap oh ya nanti koden satu lagi tambahan mas yang kodenya nanti juga dipublish yang terkait slam juga nanti teman-teman kalau sebenarnya udah ada draftnya juga sih yang slam ya saya upload di archive gitu nanti juga ada kodenya yang slam siap siap mantap mantap oke ini ada pertanyaan juga nih dari mas Rizal ini mas Rizal Pak Tommy bisa dengar gak mas dengar dengar oke mungkin sebelum saya salam kenal ya mas saya Rizal Pak Tommy menarik banget apa namanya presentasinya saya gak begitu paham apa namanya apa namanya problemnya saya tertarik dengan model yang dimakan oleh mas saya ada beberapa pertanyaan mungkin ke grafik tadi coba yang ini atau yang mana yang mana yang full tadi mas ya mungkin dari sini dulu saya pengen tahu apa namanya ini sensor inputnya itu adalah dermal sensor gitu ya beberapa multimodal gitu dan ini mencoba untuk memprediksi kayak localization and mapping ya apa benar itu mas ya kalau yang model ini hanya yang localization tadi Pak posisi jadi ada video terus kita nge-track perubahan posisinya seperti itu ya terus saya pengen tahu lebih apa namanya kenapa memilih beberapa komponen yang ada di networking gitu kalau gak salah ada beberapa ini yang thermal network ini CNN ya kalau gak salah CNN CNN kemudian yang dari setelah itu sebenarnya ya nah ini sebenarnya CNN nya juga gak apa ya kita awalnya dari pre-train Pak jadi bukan CNN yang kita setup sendiri nah kita pakai namanya ada network namanya FlowNet jadi itu paper juga published entah saya lupa di CVPR ataupun ICCV nah itu network namanya FlowNet dia itu si network ini itu inputnya itu dua image terus outputnya itu optical flow jadi optical flow itu istilahnya kayak pixel displacement lah jadi perubahan posisi pixel seperti itu jadi kayak vektor yang mengindikasikan perubahan posisi pixelnya nah kenapa kita pakai itu karena kan kita mau estimasi posisi perubahan posisi si robot atau si orang itu ya yang kita kita dapatkan kita estimasi dari perubahan posisi pixel tadi nah sehingga kita pakai arsitekturnya atau base modelnya dari tadi itu si FlowNet ada papernya itu Pak bisa di search FlowNet kalau kita pakai di FlowNet itu nanti halusinasi networknya halusinasi networknya sama Pak halusinasi networknya sama dengan si thermal network hanya saja kita retrain kita retrain karena dia harus nge-match harus matching dengan si si RGB networknya yang atasnya ini tadi jadi strukturnya itu sama persis mungkin fungsinya dari halusinasi network itu sebagai apa kalau apa namanya sebentar saya matikan video saya kayaknya saya putus-putus ya halusinasi networknya ini oke oke ke mute ke mute Mas Rizky kelihatan ya Mas Rizky oh ya sempat terputus sebentar tadi udah bisa lagi ya halusinasi networknya Pak itu untuk sebagai itu sih complementary information jadi informasi tambahan ya coba saya share screen lagi kalau masih bisa masih bisa kelihatan nggak Mas Mardika kelihatan ya jadi si halusinasi networknya ini sebagai informasi tambahan jadi kan gini tadi kan kendalanya kan si thermal ini kan featuresnya itu sangat ini ya sangat sedikit lah dibandingkan dengan si RGB padahal untuk melakukan estimasi tadi localization atau positioning yang akurat itu tuh kita harus punya features yang rich jadi gradientnya itu banyak kemudian ada apa patternnya itu juga kompleks seperti itu seperti ini itu salah satu contoh lingkungan environment yang sangat bagus sekali untuk estimasi tadi displacement perubahan posisi seperti itu nah masalahnya di thermal camera itu featuresnya itu sangat jarang-jarang sekali gitu jadi yang tadinya kelihatan di RGB kalau di thermal camera jadi nggak kelihatan kenapa karena tadi misalnya signage ini temperaturnya kan sama ya dengan belakangnya dengan backgroundnya ya jadi kan di thermal camera itu dianggap kayak satu objek aja karena temperaturnya mirip seperti itu nah bagaimana mengatasi kekurangan features ini yang kita lakukan adalah kita design tadi hallucination networknya jadi si hallucination networknya ini dia semacam apa ya dia mengenerate fake RGB features fake features yang dihasilkan dari si image RGB ini jadi kan kalau si thermal ini kan dia cuma ada thermal network terus si thermal network extract dari sini aja dari si thermal ini aja dari si image thermal nah kalau si hallucination pengennya outputnya itu bukan kayak si thermal network yang extract si thermal ini aja tapi dia kayak menghalusinasikan kayak gitu menghalusinasikan features yang dihasilkan sama si RGB network jadi kalau bandingannya ya kalau saya lihat gambar di sini outputnya si ini itu harus sama dengan yang di atas ini nah kalau yang di bawah ini kan outputnya beda Pak kalau ini kan inputnya thermal ya inputnya thermal masuk thermal network outputnya ya thermal features kayak gitu nah tapi si hallucination network inputnya thermal tapi outputnya itu pengennya dengan network yang inputnya RGB seperti itu makanya kita sebut kita sebut hallucination karena ini kita mencoba kayak apa ya menghalusinasikan gitu loh kartanya itu cuma ini misalnya gradientnya itu cuma tipis nah kalau kita kita trainnya berhasil nah itu kita kayak bisa amplify gitu gradientnya jadi lebih kuat lah lebih strong lah lebih banyak seperti itu kalau ada kalau ada yang pernah apa belajar itu yang gun ya generative adversarial network itu kan seringkali ada itu tuh image to image transformation jadi inputnya tuh cuma edge cuma apa garis-garis aja ternyata kita bisa generate gambar kayak gitu nah itu kan itu juga salah satu apa ya konsep hallucination kayak gitu dari input yang terbatas kita berhalusinasi kita generate data yang lain kayak gitu atau dari station generate image yang full seperti itu pak makasih mas ini mungkin pertanyaan satu agak bodoh mungkin kenapa gak langsung dari RGB data-data dari RGB kenapa harus ada solution network gitu kenapa gak pakai RGB jadi kalau misalnya kondisinya real kondisinya real fire factor ya tadi kan itu tuh isinya tuh ini mak semua tadi ini mana ya contohnya jadi RGB-nya itu sama sekali tidak berguna, hampir sama sekali, karena kan itu depannya itu asap semua Pak, karena kita kan memang tujuan akhirnya untuk ini ya, untuk firefinding jadi kalau sudah masuk ke areanya yang tadi, gedung yang sedang terbakar kondisinya gelap sekali terus kemudian penuh dengan asap, nah itu RGB-nya itu sudah tidak berguna sama sekali, jadi malah-malah nambah overhead sistemnya saja kita gunakan juga kurang berguna seperti itu akhirnya kita take out saja seperti itu tapi kalau misalnya kondisinya normal, nah itu bisa masuk dimasukkan saja, tidak masalah cuma paling komputasinya lebih berat seperti itu terus untuk yang fusion-nya tadi komponennya apa saja kalau boleh tahu itu kan kalau tidak serah ada multimodal dan mau memilih otomatis saya ada lima nokturnya yang yang berguna ya betul sekali, jadi kan outputnya ini ya tiga ini ya, AT, AH sama AI yang namanya ini yang hallucination, ini yang thermal, kebalik ini seharusnya ini AH yang atas, sorry pindah sekalian deh, ini hallucination, ini yang thermal nah terus kemudian selective fusion-nya itu dengan input ini jadi dia kayak mengenerate itu ya ini apa istilahnya ya kayak wait tadi jadi antara 0 sampai 1 ya Pak antara 0 sampai 1 mana yang lebih penting diantara feature-feature tadi kayak gitu tapi inputnya ya ini ini ada istilahnya juga namanya apa self-attention jadi inputnya itu kayak informasi sebelumnya dengan informasi itu kita mencoba attention put attention terhadap apa informasi tadi kita attend informasi tadi nah ini ada sebenarnya ada papernya yang terkait ini kita mengacu ke situ ya Pak ya tentang ini maaf masih apa namanya ada waktu gak boleh banyak-banyak lagi saya ngikut moderator aja ya kenapa memilih attention gitu kenapa apa namanya apakah yang misalnya sederhana aja misalnya yaudah kombin ada satu layer setelahnya dan kombin ada di concat aja terus satu layer lagi di transformasi apakah itu gak cukup kenapa harus ada proses attention di situ ya nah ini pertanyaannya menarik juga ini udah detail ke situ ya ke networknya jadi kan memang kita udah coba sebelumnya Pak sebelumnya itu ini kita mengacunya ke paper ini salah satu paper di research group supervisor saya juga sih jadi kita bandingkan antara pure concatenation dengan pakai attention nah kondisinya kenapa pure concatenation gak optimal karena gak semua informasi itu berguna di inputnya Pak gak semua informasi itu useful untuk menyelesaikan task kita jadi kadang-kadang itu banyak noise kayak gitu jadi misalnya nih thermal misalnya kalau terkait kita terkait estimasi posisi ya kalau ada objek yang jalan di depan kamera itu tuh ganggu kayak gitu itu tuh mengacaukan estimasi posisi kita nah itu kan jadi noise ya artinya kan kita punya informasi tapi sebenarnya informasi itu tuh gak berguna buat task kita buat pekerjaan kita buat output kita yang terakhir kayak gitu nah kalau kita langsung concatenate aja semuanya noise-nya error-nya itu semua keikut kayak gitu termasuk misalnya EMU ya itu kan ada banyak bias juga bias noise-nya dan sebagainya itu selalu-selalu ada itu semuanya masuk ke network kita jadinya kita kalau nge-train pakai pure concatenation hasilnya kurang akurat dibandingkan kita pakai selective fusion kenapa karena kalau kita pakai attention si attention-nya itu kita paksa buat milih karena dia gak boleh milih semuanya kita paksa untuk milih mana yang paling optimal untuk task kita untuk output kita seperti itu oke 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 ya kayak gitu kita ada blessing-nya ya udah udah ada apa namanya penelitian sebelumnya ya apa namanya bahwa attention itu lebih bagus ya juga juga ya oke satu-satu lagi komponen yang terakhir itu kan orang-orang salah pakai Uberloss ya itu yang paling belakang sih objek itu ya apa dengan saya itu saya juga sudah beberapa kali mencoba kayak gini apa namanya dan sebetulnya kalau kondisinya di Jopter itu gak begitu nge-fek itu apa namanya pakai apa namanya MSE pakai M.A.E. pakai apa Uberloss itu gak begitu nge-fek itu tapi kalau untuk kasus mas ini ini nge-fek banget ya Pak memakai Uberloss dibandingkan dengan MSE iya saya sebenarnya ada juga di papernya yang bandingin antara pakai MSE L2-NOM yang standar sama pakai Uber jadi Uber ada improvement memang gak gede cuman ada improvement nah kenapa nah ini sebenarnya terkait ya ini Pak yang saya jelaskan sebelumnya disini jadi kita kan nge-train hallucination tadi nah hallucination tadi kita nge-trainnya pakai si RGB RGB itu untuk setiap detik itu untuk setiap setiap detik ya itu misalnya 30 fps yaudah dia 30 fps itu lancar aja dia gak punya internal calibration yang jarang secara periodik nah kasus saya kasus saya nih Pak karena kan ini kasusnya beda-beda ya kalau misalnya kasusnya yang benar-benar gak butuh saya rasa juga gak akan gak akan improve kalau pakai Uberloss atau pakai yang lainnya ya nah di kasus saya ini karena si thermal camera itu punya ini punya mekanisme namanya non-uniformity correction tadi jadi dia itu si thermal camera itu secara periodik dia itu mengkalibrasi sistem kameranya nah gara-gara dia mengkalibrasi sistem kameranya selama setengah sampai satu detik itu dia memproduksi gambar yang sama itu kayak nge-freeze gitu Pak kayak mati kayak gitu jadi gambarnya itu selalu sama nah kalau kita kita coba match kan kita kan tadi tujuannya hallucination features terus kan kita coba nge-match kita coba matchingkan antara dua network ya yang inputnya satunya RGB satunya thermal seperti inilah di gambar saya jadi untuk waktu T time yang pertama gitu misalnya gambarnya ini time kedua gambarnya ini gambarnya ini sampai ke sana itu kan gambarnya itu beda terus kalau RGB ya tapi kalau thermal ada kondisi di mana si gambarnya itu sama sama terus dalam setengah detik ataupun satu detik kayak gitu nah ini kalau kita train kita match kan nah ini jadi ngaco ini Pak jadi outlier jadi errornya gede gitu loh jadi kalau kalau kita lihat kita train di objektif lossnya ya itu tuh ada tiba-tiba jadi gede ada yang gede sendiri gitu Pak nah ini kalau kalau kita gunakan juga yang si errornya yang ketika kondisinya seperti ini nah itu kan akan memperlambat mempengaruhi kondisi training kita jadi kan si gradientnya ketika kita nge-train ya si gradientnya si lossnya itu kan sangat terpengaruh sama si outlier ini kalau kita pakai L2 norm itu kan lossnya kayak jadi itu Pak kuadratik ya jadi efeknya itu gede banget kayak gitu loh outliernya itu mempengaruhi sekali model training kita nah kalau kita pakai Huber si outlier itu kita penalize-nya itu pakai linear kan enggak kuadratik ya Pak jadi kita ada thresholdnya kalau errornya lossnya itu tinggi sekali kita enggak pakai kuadratik ini kuadratik loss tapi kita pakai yang linear jadi efeknya efeknya si outlier tadi enggak begitu signifikan mungkin bahasa sederhananya kalau misalnya ada outlier kita enggak perlu update lah atau kita hanya update network kita weight kita itu kecil pakai gradient yang sangat kecil seperti itu nah itu nge-fek di kasus kita untuk pengalaman improvement-nya seberapa besar pakai halus apa namanya hyper loss L2 saya buka paper saya sebentar saya enggak lupa kalau oke oke enggak enggak apa-apa tapi di kasus saya ya kasus saya itu kalau memang enggak 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 sampai misalnya 5% itu enggak sih itu jadi ada ada jadi kan ini kan kita kombinasi berbagai poin kecil ya Pak berbagai hal-hal kecil sampai akhirnya kita dapat improvement yang kalau enggak ada kombinasi semua itu enggak cukup tinggi seperti itu ya coba sebentar ya saya enggak cantumkan di slide ini ternyata oke mungkin nanti aja ini itu aja itu aja pertanyaan dari saya oke siap Pak terima kasih banyak menarik-menarik menarik banget ya makasih Mas Rizal atas pertanyaannya ini ada pertanyaan lagi Mas Rizki Mas Ade monggo ya terima kasih salam 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 kenal sama Mas Rizki Mas Rizki saya mohon mohon apa namanya slide nomor 9 saya tertarik tapi tapi sudah dibahas tadi sama Mas Rizal di slide nomor 9 di selection fusion itu kan di seleksi fusion itu kan kalau koreksi kalau sekarang ini kayaknya Mas pakai anu ya kayak kelas update mapping kayak gitu pakai smooth grade kayak gitu grade cam kayak gitu Monsebu grade cam kan lebih untuk itu ya untuk lebih ke visualisasi attention-nya ya Mas itu bisa dipakai ya bisa dipakai cuman kita enggak pakai itu untuk visualisasinya jadi yaudah kita kita pakai self-attention aja mungkin nanti bisa cek ini Mas Pepper ini active sensor fusion ini memang untuk kasus neural visual inertial odometria cuman kita juga ini refer juga ke paper yang original kalau enggak salah transformer yang kalau NLP kan tahu ya Mas itu kan juga based on self-attention ada self-attentionnya jadi idenya datang dari situ dari si transformernya orang-orang NLP itu loh yang pakai transformer itu nah itu kan ada self-attention nah kita pakai di sini seperti itu cuman grade cam-nya kan seringkali dipakai untuk visualisasinya ya visualisasi attention-nya nah kita kita enggak pakai itu untuk visualisasinya kita pakai cara kita sendiri aja cuman itu bisa dipakai oke oke Mas Prodika ya satu lagi ke Mas Riza Mas Riza kalau masih dengar saya Mas Riza Pak Tonin Mas Riza Mas Riza ini kalau enggak salah yang disupervisor sama Prod Kotler ya iya 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 kebetulan iya saya sangat respect maaf soalnya saya pernah nginel Mas Riza kebetulan Prod Kotler ini adalah salah satu orang yang kita ikuti papernya saya di Adversial example Mas Riza iya iya Prod Kotler kebetulan juga orang yang orang main bermain di area itu waktu berapa saya pernah email Anda saya kaget ada orang Indonesia di 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 bawah di bawah di bawah bimbingannya beliau gitu itu aja sih Prod Kotler Mas Riza ini sebenarnya enggak mas dibandingkan Mas Dika ada Prod Kotler soalnya kita sangat-sangat anu ya sangat iya kalau Prof kalau di Kotler memang paling top sih biasa beruntung banget bisa dibimbing sama beliau iya siap-siap thank you Mas Riza oke makasih Mas Ade pertanyaannya saya oke ini saya post-job di Bosch Center of AI sama CMU oke ini ada pertanyaan lagi Mas dari Prof Teguh ini tapi di sisi lain sifat thermal suatu objek kan di email miss enggak enggak tadi bukan pertanyaan tadi nimpali obrolannya tadi apa namanya tujuannya pakai apa jini thermal itu kan karena thermal menurut Mas Rizky tadi cenderung statis sementara kalau objek kalau optikal kan berubah-ubah frame by frame tapi sementara thermal kan kalau misalnya ada kebakaran itu kan panasnya ilustrasinya panasnya kan berubah-ubah dan untuk kasus-kasus tertentu misalnya enggak tahu ya kalau kebakaran tapi kalau untuk kasus manufacturing misalnya dinamika thermal itu pada sebuah objek cepat sekali jadi jadi gimana menggunakan thermal signature sebagai sebagai ya sebagai slam gitu ya Pak kalau tadi Pak ketika saya tadi Pak saya menjelaskan terkait thermal yang enggak dinamis itu maksudnya terkait ini sih Pak apa non uniformity correction-nya tadi jadi ketika ya ketika ada nuke ini ketika likalibrasi itu kan dia tuh jadi nge-freeze terus produksinya apa produksinya tuh image-nya tuh sama terus dalam waktu setengah sampai satu detik kayak gitu kan itu ketika kondisi itu aja sih nah di luar kondisi itu tentunya ya kalau misalnya tiba-tiba suhunya berubah nah dia akan jadi dinamis sekali tapi kan gini Pak kalau di problem kita ya Pak karena kita kan bukan bukan object detection ya kita kan untuk estimasi displacement nah yang kita kita perhatikan itu Pak bukan kayak tingkat misalnya temperaturnya itu harus berapa seperti itu tapi perubahan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang karena kita cari untuk displacement Pak jadi jadi misalnya kalau sebelumnya di waktu T terus di T-1 perbedaannya mungkin enggak terlalu terlalu besar ya nah itu kita-kita masih bisa apa kayak deteksi displacementnya seperti itu karena kan ini kan fps-nya juga kencang Pak per 30-an lah 30-an per detik lah nah itu kan perubahan termalnya temperatur pun termal pun time constantnya panjang ya iya seperti itu dan kita juga yang cari kan karena kita deteksi apa ya kayak gradientnya apa age-nya kayak gitu yang penting itu bukan kayak apa ya konten isinya tapi age-nya kemudian garis-garis pojoknya gradientnya nah itu yang kita lebih kita perhatikan sehingga nanti kita bisa deteksi dispersepenyata seperti itu iya iya jelas makasih mas ya makasih pertanyaan Pak siap oke rame banget ya ini ya malam ini banyak sekali pertanyaannya menarik jadi panas nih mas di Jakarta menarik menarik ini ada satu lagi mas Rizky pertanyaan dari Youtube saya bacakan ya pertama jika bangunan berlantai banyak apakah akurasinya masih tinggi kedua apakah ada alert juga jika bangunan sudah tidak mungkin lagi dijaga oleh kemadam untuk menjaga keselamatan monggo wah ini pertanyaannya kompleks sekali kalau lantainya multifler gitu ya jadi memang untuk riset yang yang saya kerjakan saat ini yang ini ya yang ini itu memang kita limitasi untuk satu floor dulu sih jadi kita belum handle untuk kayak multifler jadi kalau misalnya ada perubahan di elevation ya tinggi rendahnya belum yang cukup ekstrim kayak gitu kalau multifler kan artinya harus naik tangga terus perubahan apa elevationnya tadi tingginya jadi cukup ekstrim ya nah cuman memang kita untuk yang saat ini ini kita baru batasi untuk yang satu-satu apa satu-satu lantai aja itu ya itu untuk lantai-lantai multifler itu nanti memang akan dilanjutkan oleh ya teman-teman saya yang sekarang masih masih di Oxford seperti itu tapi untuk yang ini yang saya kerjakan constraintnya kita batasi yang satu lantai dulu jadi kalau kita tes multifler ya otomatis akurasinya mau gak mau akan turun karena kita gak siapkan untuk yang kondisi seperti itu yang kedua apa ya tadi mas saya lupa apakah ada alert mas Rizky jika bangunan sudah tidak mungkin lagi dijangkau oleh pemadam untuk menjaga selamat oh kalau nah itu mungkin itu di luar konteks lokalisasi jadi kan memang kalau dalam real operation itu seharusnya kan si pemadam kebakaran itu gak cuman punya satu konteks jadi kan lokalisasi atau posisi itu cuma satu konteks tapi bisa ada banyak konteks lain nah itu di riset yang selanjutnya sebenarnya yang dikerjakan juga dengan supervisor saya itu kita coba tambahkan konteks-konteks yang lain jadi misalnya informasi terkait kesehatan jadi terlalu sesak nafas gak di sana nah itu kita coba tambahkan termasuk juga mungkin tadi misalnya informasi terkait bangunannya sendiri jadi mungkin jadi ada suatu saat ke depan ada mekanisme untuk merekognisi bahwa oh ternyata ini bangunannya terlalu dangerous kalau misalnya si firefighter coba untuk masuk ke situ kayak gitu nah itu mungkin ke depan bisa ada alert-alert atau tambahan konteksual information seperti itu cuman kalau yang saya kerjakan memang terbatas pada konteksual information yang tadi posisi aja jadi untuk itu belum ada seperti itu oke oke ya sudah menjawab kira-kira ada pertanyaan lagi saya kira sudah ya ini sudah gak ada pertanyaan lagi terima kasih banyak mas Rizky atas presentasinya luar biasa sekali terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join pada kesempatan pada malam hari ini insya Allah yang materi yang disampaikan oleh pemateri sangat-sangat berharga sekali ya seperti itu dan apa namanya terima kasih juga ke mas Taufik tadi yang sudah memberikan apa presentasinya juga seperti itu saya kira demikian untuk I for Lecture pada kesempatan pada malam hari ini terima kasih banyak nanti kira-kira mungkin dua bulan lagi ada I for Lecture juga dari pasir kita seperti itu terima kasih demikian ilahi taufiq walidaya saya Madika Pratama Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih semuanya terima kasih semuanya bye-bye terima kasih semuanya salam keluarga mas Taufik salam sehat semuanya salam sehat salam sehat oke stay safe teman-teman Assalamualaikum 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 Assalamualaikum